Dasar semut kotor, beraninya kamu berkata seperti itu tentang aku. Pergi ke neraka. Akatsuki melambaikan tangannya dan ingin membiarkan lampu merah, yang meroket, sepenuhnya memindahkan jiwa muyu. Namun, ekspresi puas diri di wajahnya tiba-tiba membeku dan menjadi tidak percaya. Lampu merah yang menyentuh gas putih menjadi sangat kuat dan potensinya terstimulasi sepenuhnya. Namun, itu benar-benar di luar kendali akatsuki. Dan terus mencapai puncaknya, seolah-olah akan meledak. Hal ini membuat akatsuki kaget dan marah. Hasil. Setelah aura merah iblis mencapai puncaknya, ia mulai memudar dari puncaknya dan berangsur-angsur berubah menjadi aura putih kehidupan. Itu diasimilasikan oleh aura kehidupan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa-apaan ini? Akatsuki kaget dan marah. Itu adalah sesuatu yang akan menghancurkanmu, serangga kotor. Muyu melambaikan tangannya dengan dingin. Sebelum gas dan gas tersebut benar-benar lepas kendali, ia segera mengarahkan gas dan gas tersebut menuju akatsuki. Bagaimanapun, gas dan gas tersebut dibedakan dari kekuatan spiritualnya. Bahkan setelah meninggalkan tubuhnya, dia masih bisa mengendalikannya untuk sementara waktu. Selama mereka tidak melahap terlalu banyak, mereka bisa diperintah oleh Muyu. Pada saat ini, gas dan gas yang tampaknya tidak berbahaya itu bergoyang di udara, membentuk pusaran, membungkus akatsuki. Akatsuki sangat marah. Ia segera mengendalikan monster air yang lemah untuk memblokir gas. Rantai hitam berat itu sangat kuat. Dalam pandangannya, rantai kuat ini cukup untuk membubarkan asap hitam putih yang aneh. Tapi akatsuki salah perhitungan lagi. Terkejut saat mengetahui bahwa rantai hitam tak terkalahkan, yang awalnya dikendalikan oleh monster air lemah, tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran pada asap hitam putih di sisi lain. Sebaliknya, ketika rantai tersebut mengenai asap hitam, ia langsung tertelan oleh asap hitam tersebut. Semua kekuatan menghilang tanpa jejak. Saat rantai itu mengenai asap putih, aura rantai itu sendiri kembali melejit. Sebelum akatsuki sempat bergembira, rantai yang meroket itu langsung retak dan berubah menjadi bagian dari asap putih. Mustahil, bagaimana semut rendahan sepertimu bisa menghalangi jiwa kembali ke hati? Akatsuki meraung. Ia tidak tahu apa yang dimaksud dengan gas dan gas. Tidak banyak orang di dunia yang bisa mengenalinya. Tapi Muyu terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia tidak suka berbicara omong kosong dengan lawannya saat dia bertarung. Pedang Mulyu telah membentuk tangan yang besar, dengan kuat menahan gas dan gas. Saat ini, roh kayu tidak dapat menyerap energi kehidupan dan energi kematian, tetapi roh kayu juga tidak dapat dilahap oleh kedua hal tersebut. Oleh karena itu, ketika roh kayu membuat sangkar kayu raksasa untuk menjebak energi kehidupan dan energi kematian, energi kehidupan dan energi kematian hanya dapat mencoba mengamuk, tetapi tidak dapat melepaskan diri. Setelah Mulyu membungkuski hidup dan mati, di bawah kendali Muyu, Mulyu telah berubah menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan, tetapi setiap cabang berlubang, terbungkus dalam ki kehidupan dan kematian. Ketika lampu merah pengembalian jiwa menyerang lagi, Mulyu akan langsung membiarkan cabang-cabang pohon memancarkan ki kehidupan dan ki kematian untuk melahap lampu merah iblis. Pada saat ini, roh kayu seperti senjata pemakan yang sangat kuat. Dari atas hingga bawah cabangnya, bahkan selai daun pun mengandung kemampuan melahap yang sangat kuat. Pembuluh darah di setiap daun mengalir dengan ki kehidupan dan ki kematian. Setelah terus-menerus melahapnya, ki kehidupan dan ki kematian semakin bertambah, dan cabang-cabang yang diciptakan oleh roh kayu juga semakin bertambah. Untungnya, Mulyu adalah harta karun yang menakutkan dan kuat. Ketika ia berubah menjadi pohon, ia hampir tidak ada habisnya. Kalau tidak, ia tidak akan mampu menahan ki kehidupan dan ki kematian sebanyak itu. Akatsuki sudah mengaum dengan marah. Ia memerintahkan monster air yang lemah untuk menangkap Mulyu. Tapi begitu monster air yang lemah itu menyentuh Mulyng, ia langsung dilahap oleh ki kehidupan dan ki kematian yang meluap dari cabang-cabang Mulyng. Monster air yang lemah ini telah menyerap yinki sepanjang tahun. Mereka sangat kuat dan mengandung kekuatan sobek yang mengerikan. Namun di hadapan ki kehidupan dan ki kematian, mereka bukanlah apa-apa. Mulyu mendengus dingin dan sekali lagi mengendalikan Mulyng. Kali ini, Mulyngnya lebih unggul dari kerugian awalnya. Pada gilirannya, itu mengikis monster air yang lemah itu. Rantai besi monster air yang sangat kuat dan tak tertandingi telah dilahap seluruhnya. Itu hanya bisa menciptakan tangan raksasa air lemah untuk melawan Mulyng. Namun, jumlah air lemah di tubuhnya dimakan oleh ki kehidupan dan ki kematian yang meluap dari cabang-cabang Mulyng. Ketika ki kehidupan dan ki kematian menjadi lebih melimpah setelah melahap air yang lemah, Mulyng tepat waktu menciptakan lebih banyak cabang untuk membungkus ki kehidupan dan ki kematian. Dalam sekejap, monster air lemah yang sombong itu telah dilahap seluruhnya oleh ki kehidupan dan ki kematian. Tidak ada satupun residu yang tersisa. Saat ini, Mulyng menjadi kewalahan dan terus melahap altar. Altar, yang menjadi sangat aneh setelah tenggelam dalam pemindahan jiwa selama bertahun-tahun, kali ini telah menemui musuh bebuyutannya. Ketika cabang-cabang roh kayu melilit altar, altar tersebut tidak dapat menahannya sama sekali, dan sepenuhnya berubah menjadi aura hidup dan mati. Ki kehidupan dan ki kematian benar-benar ganas. Bahkan Mulyng harus mengakui bahwa hal-hal ini sangat buruk. Siapa sangka rumput dunia bawah kecil yang dia peroleh di surga kedua akan menghasilkan kekuatan yang begitu mengerikan. Harta keseimbangan paling primitif di seluruh dunia sebenarnya bukan lelucon. Benda ini bisa menghancurkan dunia jika tidak hati-hati. Mustahil. Aku tidak percaya. Dasar semut rendahan. Akatsuki marah. Terakhir kali ia baru saja melepaskan segelnya dan masih dalam tahap pemutusan roh, ia disembuhkan oleh Muyu. Kali ini, budidayanya telah pulih ke tahap crossing calamity. Itu sudah cukup untuk membalas dendam ketika bertemu Muyu. Namun, Muyu mengalahkannya dalam pertarungan satu lawan satu. Bahkan jika Akatsuki menggunakan jiwa kembali kepikiran, itu masih bukan tandingan Muyu. Akatsuki yang awalnya arogan melambaikan jiwa kembali kepikiran dengan marah. Ia ingin menggunakan jiwa kembali kepikiran untuk memblokir Muling. Namun, lampu merah menghilang setiap kali mendarat di Muling. Sebaliknya, hal itu meningkatkan ki kehidupan dan ki kematian di tubuh Muling. Semakin banyak lampu merah yang menyala, semakin banyak ki kehidupan dan ki kematian yang dihasilkan. Kamu terus mengatakan bahwa aku adalah semut rendahan. Lalu kamu siapa? Muyu memandang monster jelek dan kotor ini dengan jijik. Pada saat ini, Muling telah memaksa Akatsuki ke tepi barisan. Rute pelarian Akatsuki telah tertutup sepenuhnya. Bagaimana? Bagaimana? Kemarahan di mata Akatsuki sudah lama hilang. Itu digantikan oleh ketakutan yang tak ada habisnya. Rasanya ketakutan dari ki kehidupan dan ki kematian. Ia tidak bisa mati setelah disegel selama ribuan tahun. Bahkan ketika dihancurkan oleh sinar matahari dari surga ketiga, ia masih menemukan cara untuk bertahan hidup. Namun, tidak pernah terpikir akan menghadapi situasi yang mengancam nyawa saat ini. Ia melihat ki kehidupan dan ki kematian dan memahami bahwa hal-hal ini dapat menghancurkan jiwanya sepenuhnya. Tidak peduli seberapa kuat vitalitasnya, ia tidak akan mampu bertahan. Tidak, aku tidak ingin mati. Aku mohon, aku tidak ingin mati. Akatsuki yang awalnya merajalela justru mulai memohon ampun. Ia akhirnya ketakutan karena ki kehidupan dan ki kematian yang cukup untuk menghancurkan tubuh dan jiwanya. Ia mulai berlutut dan memohon belas kasihan. Biarkan aku pergi. Aku akan menyetujui apapun yang kamu inginkan. Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Tolong biarkan aku pergi. Bahkan jika anda menginginkan nyawa Ghost Cold, saya dapat memerintahkan dia untuk bunuh diri. Tolong jangan bunuh aku, Akatsuki benar-benar kehilangan kesombongannya sebelumnya. Sebaliknya, ia menjadi siput kotor yang gemetar. Saat menghadapi kematian, ia merasakan ketakutan yang tiada taraf. Saat ini, Muyu sama seperti Jian Ying dan Chen Feng. Dia memberikan tekanan yang tak ada habisnya padanya. Ki kehidupan dan ki kematian itu membuatnya tidak bisa menolak. Dedaunan telah mengelilingi Akatsuki sepenuhnya. Muyu menatap Akatsuki yang lumpuh di sudut barisan. Muling telah berubah menjadi kayu jiwa ilahi. Menggunakan life ki dan deat ki yang kuat, dia telah sepenuhnya mengendalikan Akatsuki. Mata ketakutan Akatsuki menjadi lemah. Muyu berkata dengan dingin, Bicaralah. Dari mana asalmu? Muyu merasa bahwa orang ini pasti mengetahui banyak rahasia tentang gerbang neraka. Ia bahkan mengetahui banyak rahasia tentang istana tiga lapis. Saya dari klan Yue dari lapisan surga Wi keempat. Saya awalnya adalah komandan klan Akatsuki. Lima ribu tahun yang lalu, saya dikirim oleh penjaga surga ke lapisan surga Wi ketiga untuk melenyapkan orang-orang dari lapisan surga Wi ketiga. Namun, Jian Ying dan Chen Feng menyegel kita. Apakah penjaga surga itu? Ini bukan ketiga kalinya Muyu mendengar tentang penjaga surga. Goomang dan Raja Iblis Laut tidak menjelaskan penjaga surga dengan jelas. Kali ini, Muyu ingin menyelidikinya sendiri. Penjaga surga adalah eksistensi yang sangat kuat. Kami hanya bertugas melaksanakan perintahnya. Jika kami melawan, kami juga akan dibunuh. Namun, kami tidak pernah tahu siapa orang itu atau dari mana asalnya. Aku hanya garda depan tim klan Yue yang mencapai lapisan surga Wi ketiga. Saya tidak tahu apa-apa, kata Akatsuki dengan kaku. Seorang pria yang bertugas melaksanakan perintah untuk membunuh, namun dia tidak tahu siapa pemimpinnya. Sungguh aneh. Bayangan hitam apa yang tersegel di sana itu? Mengapa Anda melepaskan segelnya? Tetapi ternyata tidak. Muyu menunjuk pada apa yang disebut Guizu yang dipenjara oleh Soklos, yet worth apart di sisi lain formasi. Orang ini tampaknya lebih sial daripada Akatsuki. Akatsuki setidaknya melepaskan diri dari segel pegunungan Moyun, tapi ternyata tidak. Dia adalah seorang komandan yang dikirim oleh klan hantu. Dia bertugas melenyapkan klan lapisan surgawi ketiga yang tidak mematuhi perintah. Orang-orang di lapisan surgawi ketiga gerbang neraka berada di bawah kendalinya, tetapi mereka juga disegel oleh Jian Ying Chen Feng. Saya melepaskan diri dari segel karena segel di pegunungan Moyun awalnya terkait dengan penjara perangkap abadi Jian Ying Chen Feng. Namun, penjara perangkap abadi tiba-tiba menghilang, dan segel di sana terpengaruh. Saya nyaris tidak berhasil melepaskan diri, tetapi segel di sini masih utuh. Klan hantu Muyu selalu mendengar tentang ras asing, tapi dia tidak pernah tahu apa itu ras asing. Sampai sekarang, dia hanya mendengar tentang klan Yue. Sekarang, ada klan hantu. Apa yang sedang terjadi? Hanya ada tiga balapan di lapisan surgawi ketiga. Apa yang tidak mereka patuhi sehingga menjadi sasaran penjaga surga? Lalu seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Bai Jie lapisan surgawi ketiga? Muyu bertanya tanpa mengedipkan mata. Bai Jie, Bai Jie bukanlah seseorang dari lapisan surgawi ketiga. Dia milik klan jiwa dan juga dikirim oleh penjaga surga. Apa? Bai Jie juga ras asing. Kali ini, suara terkejut gaumang terdengar di benak Muyu. 1022 Bai Jie juga anggota ras alien. Muyu tidak pernah memikirkan hal ini. Dia selalu berpikir bahwa Bai Jie menjadi buruk setelah menjadi penguasa istana ketiga. Dia tidak pernah menyangka bahwa Bai Jie juga merupakan anggota ras alien. Jika Bai Jie adalah anggota Solrache, mengapa tuanku mempercayainya? Muyu bertanya dengan suara yang dalam. Saat itu, Tuan Muyu telah meminta Bai Jie untuk membantunya ketika dia tidak bisa lagi mempertahankan penjara pengurungan abadi. Menurut Muyu, dengan kemampuan tuannya, mustahil baginya untuk tidak menyadari bahwa Bai Jie adalah anggota Solrache. Karena dia baru saja sampai di surga ketiga. Dia tidak dipanggil Bai Jie, tapi Hun Wuxin. Saat itu, penguasa istana ketiga sebenarnya adalah orang bernama Bai Jie. Bai Jie ingin melindungi surga ketiga. Tidak lama setelah dia dan Jian Ying serta Chen Feng mempertahankan penjara pengurungan abadi, Hun Wuxin menemukan cara untuk menyelinap ke surga ketiga. Dia mencuri jiwa Bai Jie dan mengetahui segalanya. Namun, Jian Ying dan Chen Feng terlambat menghentikannya. Budidaya mereka tidak cukup untuk menghadapi Hun Wuxin. Semakin Muyu memikirkannya, dia menjadi semakin terkejut. Pantas saja dia merasa ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin seseorang yang sebijaksana tuannya tidak mempercayai Bai Jie? Ternyata Bai Jie adalah orang baik. Setelah membantu mempertahankan penjara pengurungan abadi, dia dikendalikan oleh Hun Wuxin. Invasi mendadak Hun Wuxin adalah sesuatu yang bahkan tidak diharapkan oleh Tuan Muyu. Alasan mengapa dia tidak memindahkan orang-orang di pegunungan Moyun adalah karena Hun Wuxin. Lalu bagaimana kamu tahu? Muyu bertanya. Setelah Hun Wuxin datang ke surga ketiga, dia terus berusaha melepaskan kami. Dia menemukanku dan menceritakan semuanya padaku. Semua pintu masuk dan keluar surga ketiga dilindungi dengan baik oleh Jian Ying dan Chen Feng. Itu seperti benteng yang aman. Selama ribuan tahun, kami dari dunia lain tidak dapat menyerang surga ketiga. Namun, ada satu tempat yang tidak dapat dilindungi oleh Jian Ying dan Chen Feng. Jawab Akatsuki jujur. Saat ini, Goumang berkata, saya tahu. Ini adalah jalan reinkarnasi. Jalan reinkarnasi. Muyu terkejut. Menurut Helian Kong dan Xuan Jizi, lokasi istana tiga kali lipat berada di sisi jalur reinkarnasi. Apa sebenarnya hubungan di antara mereka? Muyu ingin bertanya lebih banyak tentang jalan samsara, tetapi pada saat ini, tubuh Akatsuki tiba-tiba mulai meronta. Dia menolak susunan jiwa Muyu. Pada saat ini, kekuatan arai jiwa ilahi semakin lemah. Akatsuki bukanlah orang biasa, melainkan ras yang aneh. Kekuatannya juga sangat kuat. Melihat bahwa dia akan melepaskan diri dari arai jiwa ilahi, akan terjadi pertarungan lagi. Untuk mencegah masalah di masa depan, Muyu dengan dingin mendengus dan membungkus Akatsuki dengan ki hidup dan ki kematiannya. Bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang jalan reinkarnasi? Muyu bertanya. Saat itu, Goomang dan lima raja roh Yumeng telah dikirim ke jalur reinkarnasi oleh Jian Ying dan Chen Feng, melekatkan diri mereka pada Muyu dan yang lainnya. Jadi, Goomang pasti mengetahui sesuatu. Goomang terdiam beberapa saat, lalu berkata, ada eksistensi yang sangat kuat di jalur reinkarnasi yang secara khusus bertanggung jawab untuk memilih jiwa. Memilih jiwa, maksudnya itu apa? Muyu bertanya dengan bingung. Goomang tidak langsung menjawab Muyu. Sebaliknya, dia menanyakan pertanyaan yang sangat aneh. Tahukah kamu mengapa kami Yumon dan Ras Yao memilih untuk menolak saat itu? Sepuluh raja Yao dan lima raja roh Yumeng telah disegel. Muyu masih tidak mengerti situasinya. Apa maksud dari perlawanan mereka terhadap penegak surga? Muyu juga tidak begitu jelas tentang hal itu. Apakah kamu siap memberitahuku kali ini? Muyu mengerutkan kening. Karena pengorbanan jiwa. Nada suara Goomang agak aneh. Seolah-olah dia marah tentang sesuatu, tetapi juga seolah-olah dia tidak mau menerimanya karena sesuatu. Setelah kehidupan setiap dunia mati, mereka akan memasuki jalur reinkarnasi untuk menjalani reinkarnasi. Hanya jiwa yang mati secara alami yang berhak bereinkarnasi, dan jiwa yang terbunuh akan langsung dilahap oleh keberadaan yang menakutkan. Jian Ying dan Chen Feng pernah memberitahuku bahwa ini adalah aturan setiap dunia. Orang-orang di level mereka menyebut ini sebagai pengorbanan jiwa. Jiwa yang terbunuh. Apakah itu kematian yang tidak wajar? Muyu dengan cepat menganalisis masalah ini dalam pikirannya. Dia memikirkan perang antara tiga ras di surga ketiga dan terkejut. Eksistensi menakutkan yang kamu bicarakan, apakah yang kamu maksud adalah penegas surga? Goomang terdiam beberapa saat, lalu menghela nafas. Ya. Jawab Goomang. Muyu dengan serius menganggupkan kepalanya. Jika mereka ingin jiwa-jiwa mati secara tidak wajar, maka membunuh satu sama lain adalah metode yang paling mudah. Oleh karena itu, perang antar ras tidak dapat dihentikan oleh penegas surga. Itu benar. Baik itu Yumon, ras Yao, ras manusia, atau berbagai binatang Yao, mereka semua harus saling membunuh. Jiwa-jiwa yang mati secara tidak wajar akan dimangsa oleh penegas surga. Semua ini terjadi secara pribadi. Diberitahukan kepada kami oleh Jian Ying dan Chen Feng. Baru pada saat itulah kami memahami bahwa kami hanyalah hewan ternak yang dipelihara di penangkaran. Sangat lucu jika Anda memikirkannya. Kami mati-matian menggunakan nyawa anggota klan kami untuk memperebutkan tanah, namun pada akhirnya, kami menemukan bahwa konflik antara tiga ras tersebut sengaja diatur oleh penegas surga. Hanya dengan bertarung antar ras, penegas surga dapat memperoleh jiwa yang dikorbankan. Oleh karena itu, penegas surga tidak membiarkan perang antar ras di surga ketiga berhenti. Kata-kata Gaumang membuat Muyu merasa tidak nyaman. Jadi dalang dibalik semua ini bukanlah istana langit ketiga, juga bukan alam putih. Itu adalah apa yang disebut penegas surga. Gaumang melanjutkan, Setelah kami mengetahui semua ini, kami bersiap untuk menghentikan perang. Kami tidak rela menjadi pion di tangan orang lain, jadi kami berencana untuk melawan. Namun, penegas surga tidak mengizinkan kami untuk melawan. Mereka akan menghancurkan ras manapun yang mencoba melawan. Surga kedua adalah contoh yang bagus. Saat ini, surga kedua telah menjadi tanah tandus. Binatang-binatang Yao berkeliaran dengan bebas, saling membunuh dengan kejam. Setelah binatang-binatang Yao mati, mereka akan berubah menjadi jiwa Yao dan memasuki siklus reinkarnasi. Oleh karena itu, penegah hukum surga lebih memilih kehidupan dunia yang bodoh dan rendah diri daripada membiarkan kita berdiri dan melawan, menghentikan perang antar ras. Mu Yu mengepalkan tangannya. Eksistensi macam apa penegah surga itu? Ia tidak dapat membayangkannya, namun ia percaya bahwa kanker yang menghambat perkembangan peradaban dunia ini harus dihilangkan. Jian Ying dan Chen Feng adalah satu-satunya yang bisa melawan penegah surga. Dia melindungi surga ketiga dan menghentikan perang di surga ketiga. Dia memblokir penegah surga dan mengubah aturan jalur reinkarnasi. Bahkan jika kita saling membunuh, jiwa kita akan dengan aman memasuki siklus reinkarnasi. Namun, dia membayar harga yang mahal. Dia mengorbankan budidayanya sendiri. Ketika budidayanya habis, saya pikir saat itulah Hun Wuxin mengambil kesempatan untuk menyerang surga ketiga. Dia siap mengembalikan aturan dunia ini ke keadaan semula. Di balik semua perang, manfaat besar adalah kekuatan pendorongnya. Mu Yu memahami kalimat ini. Namun, manfaatnya sungguh luar biasa besarnya. Semua jiwa harus memiliki hak untuk reinkarnasi. Mereka tidak boleh menjadi alat di tangan orang lain. Kita harus meninggalkan tempat ini. Gaumang tidak mengatakan apapun lagi. Mu Yu kembali sadar. Pada saat ini, pemindahan jiwa melayang di depannya. Tanpa kendali akatsuki, aura pemindahan jiwa mulai surut. Namun, itu masih memancarkan cahaya merah iblis yang bisa mengubah apapun menjadi jahat kapan saja. Dia mengingat teknik penyegelan yang digunakan Ayah Deadwood. Ketika Ayah Deadwood menggunakan teknik susunan, dia tidak dirusak oleh jiwa yang kembali ke hati. Namun, dia masih terluka oleh jiwa yang kembali ke hati. Oleh karena itu, Mu Yu tidak akan mencobanya dengan mudah. Dia tahu bagaimana menangani pemindahan jiwa. Pemindahan jiwa tidak dapat mengubah muling menjadi jahat, jadi dia akan menggunakan muling untuk menahan pemindahan jiwa. Namun, muncul permasalahan baru. Ini karena tubuh muling terbungkus dalam ki hidup dan mati dalam jumlah besar yang akan mengamuk. Bagaimana menghadapi hidup dan mati ki ini menjadi masalah yang serius. Ki kehidupan dan ki kematian terus melahap benda-benda jahat di area tersebut, dan kemudian mereka terbungkus oleh cabang-cabang roh kayu. Roh kayu tidak bisa menyerap ki kehidupan dan ki kematian, jadi ia hanya bisa membiarkannya mengalir melalui cabang-cabang yang berongga. Begitu roh kayu mundur, ki kehidupan dan ki kematian akan segera kehilangan kendali. Biarkan aku mencoba dan melihat apakah aku bisa menggabungkan ki hidup dan mati lagi. Mu Yu menarik napas dalam-dalam. Awalnya, dia berencana untuk memandu ki hidup dan mati langsung ke penghalang spasial. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia harus menghabiskan waktu untuk memperbaiki formasi dan bagaimana Ghost Cold akan segera kembali, itu akan menjadi lebih merepotkan. Kuharap Ghost Cold tidak kembali secepat ini. Mu Yu hanya bisa berharap bahwa para ahli tahap kesengsaraan dari Stargate akan lebih membantu dan menunda Ghost Cold untuk sementara waktu. Butuh waktu untuk menggabungkan ki hidup dan mati ke dalam kekuatan spiritualnya. Proses ini tidak dapat diganggu, jika tidak maka Fusi akan gagal. Dia menyuruh roh kayu menyulap cabang pohon lain dan dengan paksa membungkusnya di sekitar panduan jiwa ke hati, menghalangi kehadiran panduan jiwa ke hati. Kemudian, tibalah waktunya untuk mengatasi masalah hidup dan mati. Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai dengan paksa memadukan ki hidup dan mati dimuling sedikit demi sedikit. Proses Fusi-nya sangat lambat karena jumlah ki hidup dan mati harus dikontrol dengan ketat. Jika masih ada ki hidup dan mati, Fusi akan gagal. Seperti yang diharapkan Mu Yu, ki hidup dan mati bisa menyatu, tetapi prosesnya terlalu lambat. Itu tidak semulus ketika Mu Yu memisahkan kekuatan spiritual hitam dan putih. Ini karena Mu Yu mengandalkan ki hidup dan mati di laut mayat kembar. Ki hidup dan mati telah stabil selama proses melahap, tapi sekarang, ki hidup dan mati sudah tidak terkendali. Ini tidak akan berhasil. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir aku memerlukan waktu satu tahun penuh untuk sepenuhnya memadukannya. Mu Yu mencobanya dan menghitung jumlah ki hidup dan mati serta kecepatan Fusi. Ia menemukan bahwa metode ini tidak akan berhasil sama sekali. Ada terlalu banyak ki hidup dan mati, dan itu sangat kejam. Itu benar-benar berbeda dari ki hidup dan mati yang dimiliki Mu Yu di laut mayat kembar. Dia juga menghitung susunan kuat yang dibuat oleh tuannya dan menemukan bahwa susunan itu cukup kuat. Bahkan jika dia mengandalkan ki hidup dan mati untuk melahapnya, dibutuhkan setidaknya satu bulan untuk melahap sebuah lubang. Mu Yu tidak punya banyak waktu untuk menunggu. Jika Ghost Cold atau salah satu master panggung daceng dari istana lapisan ketiga datang, itu akan sangat merepotkan. Apalagi jika Bai Jie datang sendiri, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bagaimana menghadapi hidup dan mati ki telah menjadi masalah besar. Mu Yu harus menggunakan ki hidup dan mati untuk menghadapi pemindahan jiwa Akatsuki, tapi sekarang tidak realistis untuk ingin menggabungkannya dalam waktu singkat. Mu Yu mengerutkan kening. Dia sedang memikirkan cara yang paling nyaman. Saya punya ide lain. 1023. Apa idenya? Mu Yu langsung bertanya. Hal yang paling merepotkan adalah dia tidak bisa menghilangkan aura hidup dan mati. Selama dia bisa menyingkirkan hal-hal yang dapat menghancurkan dunia dengan cepat dan meninggalkan tempat ini dengan cepat, dia akan mencoba ide apapun. Jiwa dari 18 tingkat neraka. Kata Go Umang. Jiwa, apa yang ingin kamu lakukan? Mu Yu secara alami tidak berpikir bahwa Go Umang ingin menggunakan jiwa untuk melawan aura hidup dan mati. Jiwa sama sekali tidak bisa menahan aura hidup dan mati. Setelah kamu menerima Muling, Muling menjadi sangat rumit. Tumbuhan yang ditransformasikannya memiliki kekuatan tubuh aslinya, jadi kamu hanya perlu menggunakan daun untuk membungkus aura hidup dan mati. Dibawa oleh jiwa-jiwa ke dalam jalur reinkarnasi. Kata Go Umang dengan tenang. Nada suaranya sangat tenang, tapi mengandung niat membunuh. Mu Yu terkejut. Ide ini akan berhasil. Menurutku, itu akan terjadi. Jika jiwa memiliki kebencian setelah kematian, mereka akan sering melayang di dunia dan memasuki reinkarnasi setelah jangka waktu tertentu. Namun, sebagian besar jiwa akan memilih untuk memasuki reinkarnasi secara langsung. Yang disebut tempat reinkarnasi hanya dapat dicapai oleh jiwa karena setelah menjadi jiwa akan ada kekuatan yang membimbingnya maju. Go Umang memahami semua ini dengan sangat baik. Dia melanjutkan, jiwa-jiwa di neraka 18 tingkat ditangkap dan dibunuh. Mereka tidak sabar untuk memasuki siklus reinkarnasi dan lepas dari semua rasa sakit ini. Selama Anda memberi mereka aura hidup dan mati untuk dibawa ke dalam siklus reinkarnasi dan suruh mereka membuang daun ini setelah memasuki siklus reinkarnasi, bukan urusan kita apa yang harus dilakukan dengannya. Go Umang berencana mengirimkan aura hidup dan mati ke reinkarnasi. Mu Yu merenung sejenak. Aku ingin tahu apakah penegas surga masih mengorbankan jiwa. Jika mereka melakukannya, maka jiwa-jiwa ini akan menjadi korban bagi penjaga surgawi. Sebagian besar jiwa dari 18 tingkat neraka mati secara tidak wajar. Jiwa yang mati secara tidak wajar harus dikorbankan. Pada dasarnya, mereka tidak dapat hidup. Bagaimanapun, jiwa-jiwa ini akan tetap mati setelah Anda menyelamatkan mereka. Mereka hanya akan hanyut ketika kembali ke dunia budidaya. Anda tidak dapat menyelamatkan mereka. Mereka tidak seperti Helian Kong, yang bermutasi setelah disempurnakan oleh Sol Rache. Tujuan akhir mereka tetaplah reinkarnasi. Jika penjaga surga telah menembus batas bayangan pedang dan angin debu, dan terus mengorbankan jiwa lapisan surgawi ketiga, maka inilah saatnya dia merasakan hidup dan mati. Gaumang sama sekali tidak merasa bersalah saat melakukan ini. Muyu merenung untuk waktu yang lama. Dia mengerti bahwa dia benar-benar tidak dapat menyelamatkan begitu banyak jiwa. Ada jutaan jiwa di sini, dan mereka disiksa setiap hari dengan kekuatan kesakitan untuk memperbaiki bayangan hantu. Sekarang mereka dapat meninggalkan 18 tingkat neraka dan memasuki siklus reinkarnasi. Mereka sangat bersedia melakukannya. Karena mereka akan memasuki siklus reinkarnasi, akan lebih mudah bagi mereka untuk membawa aura kehidupan dan kematian ke dalam siklus reinkarnasi. Jika memungkinkan, dia berharap aura hidup dan mati akan membawa masalah bagi penjaga surga. Muyu tidak menyangka aura hidup dan mati mampu membunuh penjaga surgawi. Faktanya, hal itu tidak mungkin. Penjaga surgawi terhubung dengan begitu banyak dunia, dan metode mereka menantang surga. Aura kehidupan dan kematian tidak mungkin menghancurkan mereka. Oke, ayo kita coba. Muyu merasa ini adalah ide yang sangat bagus. Adapun apakah aura hidup dan mati akan melahap jalan reinkarnasi, dia tidak peduli. Saat ini, masih ada iblis tua yang tidak dapat berbicara di segel. Arai yang diatur oleh Master Muyu sangat kuat. Tanpa kesadaran kembalinya jiwa, mustahil bagi iblis tua untuk membebaskan diri. Dengan pemikiran ini, Muyu menyingkirkan kesadaran pengembalian jiwa dengan Mooling dan bergabung kembali ke pepohonan. Dia mengikuti jalan aslinya kembali ke permukaan. Saat ini, dia membawa kembali serangkaian cabang besar Mooling. Tak lama kemudian, seluruh gua kares hampir terisi. Cabang-cabang ini terbungkus aura hidup dan mati, jadi dia tidak bisa gegabuh. Adapun beberapa orang Jepang yang masih hidup, pada dasarnya mereka juga musnah. Muyu membawa kesadaran pengembalian jiwa kembali ke delapan belas tingkat neraka. Ketika semua jiwa melihat Muyu, mereka langsung ketakutan. Mereka langsung berlutut di depan Muyu. Hem, apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka begitu menghormati saya? Muyu memandangi jiwa-jiwa yang gemetar itu dengan kebingungan dan dengan cepat berkata, kamu tidak harus bersikap sopan. Bangunlah. Ya Tuhan. Semua jiwa sebenarnya berkata serempak. Menguasai. Muyu tidak mengerti, sejak kapan dia menjadi penguasan raka delapan belas tingkat. Muyu tidak berpikir terlalu banyak. Dia hanya berpikir bahwa jiwa-jiwa ini berterima kasih padanya. Dia melanjutkan, kamu tidak perlu terlalu menahan diri. Aku baru saja menyelamatkanmu. Sekarang, kamu dapat dengan aman meninggalkan tempat terkutuk ini dan memasuki reinkarnasi. Namun sebelum Anda meninggalkan reinkarnasi, saya harap Anda dapat membantu saya membawa sesuatu. Sesuai perintahmu, Tuhan. Semua jiwa berperilaku hormat, yang membuat Muyu sangat tidak nyaman. Apa maksud kelompok jiwa ini dengan memanggilnya Tuhan? Muyu melambaikan tangannya dan dengan hati-hati membiarkan Muling menumbuhkan daun yang tak terhitung jumlahnya. Setiap daun dibungkus aura hidup atau mati. Mereka mengamuk dan ingin melahap Muling dan menerobos batasan Muling. Namun, daun Muling telah dibuat tidak bisa dihancurkan oleh Muyu. Masih sangat sulit bagi aura hidup dan mati untuk melepaskan diri. Kalian masing-masing akan membawa daun ini dan memasuki reinkarnasi. Reinkarnasi adalah area putih yang luas. Akan ada kekuatan yang membimbingmu maju. Menurutku kalian semua harus memiliki perasaan ini, bukan? Muyu baru saja memperoleh deskripsi tanah reinkarnasi dari Gaumang. Bagaimanapun, Gaumang telah melekat pada Muyu melalui tanah reinkarnasi. Ya, jawab semua jiwa. Mereka telah menerima bimbingan dari kekuatan itu. Mereka hanya terjebak di tempat ini dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bagus sekali. Dengan cara ini, selama kamu mencapai tanah reinkarnasi, buang daun ini dan kamu bisa bereinkarnasi menjadi manusia. Muyu telah membagikan daun yang tak terhitung jumlahnya kepada setiap jiwa. Meskipun aura hidup dan mati sangat besar, Muyu menemukan bahwa masih ada beberapa jiwa yang tidak mendapatkan sehelai daun pun. Jumlah jiwa yang terperangkap di tempat ini berjumlah lebih dari aura hidup dan mati. Kalau begitu aku harap kalian semua beruntung. Muyu telah membelah lubang dari atas ke bawah 18 lapisan neraka. Tiba-tiba, semua jiwa bergegas keluar dan membawa daun itu ke atas gua. Memadamkan, memadamkan, memadamkan. Semua jiwa menghilang ke puncak gua. Jiwa masih memiliki kelebihannya. Setidaknya kita tidak perlu khawatir dengan hambatannya. Muyu hanya bisa menghela nafas. Dia harus kembali melalui rute semula. Namun, kali ini, dia mengandalkan muling untuk dengan mudah menyeberangi air lemah. Dia kemudian bergegas keluar dari lubang hantu dari arah semula dan akhirnya kembali ke permukaan. Saat ini, lebih dari separuh gerbang neraka telah dihancurkan. Namun, saat ini, ada raungan marah di depannya. Terdengar suara pertempuran yang menggemparkan di kejauhan. Gelombang fluktuasi yang mengerikan terus melonjak. Aura hantunya pekat dan aura spiritualnya melonjak. Bang! Sesosok tubuh menghantam mereka dengan keras, menciptakan lubang besar di tanah. Duke Meng, kamu baik-baik saja. Muyu dengan cepat bergegas mendekat. Sosok yang hancur adalah Duke Meng, yang telah menghancurkan laut mayat kembar. Adipati Meng mengerutkan kening. Dia berjuang untuk bangkit dari tanah dan berkata, Ghost Cold telah kembali. Mereka memiliki empat ahli kesengsaraan yang melewati. Saya hampir terbunuh oleh mereka. Saat dia berbicara, suara marah terdengar di udara. Muyu, kamu berani menjebakku. Aku akan mencabik-cabikmu. Memadamkan. Aura spiritual di udara berdesir. Aura hantu telah mengelilingi Muyu dan Duke Meng. Empat ahli kesengsaraan melewati dari gerbang neraka membentuk sebuah segitiga. Mereka dengan marah menatap Muyu dan Duke Meng di udara. Dari empat orang dari gerbang neraka, selain Ghost Cold yang setengah langkah ke Great Ascension Stage, Phantasy Sound yang berada di lapisan surgawi keempat, Ghost and Shadow yang berada di lapisan surgawi kelima, ada juga seorang pria. Berbaju hitam yang berada di lapisan surgawi ketiga. Muyu tidak mengenalinya. Dari empat ahli kesengsaraan melewati, Muyu hanya memiliki Duke Meng untuk membantunya. Dia takut jika dia ingin menghadapi mereka dengan paksa, itu akan sangat merepotkan. Apa yang kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa mengalahkan keempat orang ini. Kata Adipati Meng dengan suara yang dalam. Muyu mengeluarkan aura spiritual yang disegel oleh si kembar devoring dan menyerahkannya kepada Duke Meng. Lalu dia berkata, Kamu harus sembuh dulu. Duke Meng mengambil aura spiritual yang tersegel itu. Tanpa berkata apa-apa, dia mulai memperbaikinya. Baru saja, ketika dia dikepung dan diserang oleh empat orang dari sekte hantu yang bergegas kembali, dia hampir mati. Kau menghancurkan si kembar, Muyu bertanya. Ya, orang-orang dari gerbang neraka telah dikalahkan sepenuhnya kali ini. Bahkan jika aku mati, aku bisa mati dengan damai. Duke Meng memiliki dendam yang mendalam terhadap gerbang neraka. Dia mencibir untuk melampiaskan amarahnya. Setelah terjebak di gerbang neraka selama beberapa dekade, dia sangat membenci gerbang neraka. Akan lebih baik jika dia bisa menghancurkan gerbang neraka. Ghost Cold dan yang lainnya memelototi Muyu. Mereka sangat marah karena Muyu menggunakan formasi ilusi 100 wajah untuk berubah menjadi penampilan leluhur agung gerbang bintang, Tian Xing Su. Skema Muyu membuat orang-orang dari Stargate berpikir bahwa Ghost Cold membunuh Tian Xing Su. Hal ini membangkitkan kemarahan master gerbang bintang, Tian Yuehen. Saat ini, Tian Yuehen sedang dalam perjalanan menuju gerbang neraka bersama sejumlah besar orang. Muyu, kamu pantas mati. Ghost Cold hanya ingin mencabik-cabik Muyu. Terlalu banyak orang yang menginginkan aku mati. Kamu harus mengantri. Muyu menjawab dengan dingin. Saat ini, dia masih sedikit takut. Dia bertanya-tanya mengapa Tian Ran belum datang. Secara logika, Tian Ran seharusnya berada di dekat gerbang neraka. Semuanya dari gerbang neraka, dengarkan perintahku. Siapkan formasi pembunuhan absolut musim bugur hantu dan bunuh penyusupnya. Suara marah Ghost Cold bergema di seluruh gerbang neraka. Dia tahu kemampuan Muyu. Dia khawatir Muyu akan melarikan diri hanya dengan mereka berempat. Jadi, dia ingin menggunakan formasi terkuat di gerbang neraka. Formasi ini adalah sesuatu yang telah dipikirkan dengan susah payah oleh Ghost Cold selama bertahun-tahun. Beberapa dekade yang lalu, Deadwood Evergreen menyerbu ke gerbang neraka dan mencuri separuh soul return lainnya. Untuk mencegah situasi serupa terulang kembali, dia secara khusus menciptakan formasi ini. Semua orang dari gerbang neraka mengumpulkan energi hantu mereka ke dalam tanah untuk mengukir formasi. Itu benar-benar menutup area tersebut, sehingga mustahil bagi Muyu untuk melarikan diri. Namun, seluruh gerbang neraka telah mati. Tidak ada yang menanggapinya. 1024 Ghost Cold samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Pandangannya tertuju pada lubang hantu di kejauhan. Baru sekarang dia menyadari bahwa itu dipenuhi dengan bau darah yang kuat dan aura yang mematikan. Biasanya, begitu dia memberi perintah, akan ada banyak orang dari gerbang neraka yang bergegas keluar untuk menerimanya. Namun, tidak ada murid dari gerbang neraka yang bergegas keluar. Yang ada hanya kabut hantu tebal yang melayang di udara. Ghost Cold dengan hati-hati merasakannya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Mengapa kamu tidak pergi dan melihatnya sendiri? Kata Muyu dengan tenang. Dia sama sekali tidak merasa bersalah karena telah membunuh begitu banyak orang dari gerbang neraka. Pantasi sound adalah yang paling dekat dengan Ghost Feet. Dia segera terbang menuju lubang hantu. Ketika dia melihat ke bawah kejurang maut, ekspresinya berubah. Dia berteriak kaget dan marah, Tuan hantu, dia benar-benar membunuh semua murid kita. Seluruh lubang hantu telah dihancurkan oleh Muyu. Bau darah tercium di udara. Mayat berserakan di seluruh reruntuhan. Tidak ada satupun orang Jepang yang masih hidup. Ini benar-benar menjadi neraka di bumi. Hantu dingin sangat marah. Dia meraung, Muyu, kamu membunuh orang-orang kami dari gerbang neraka dan menghancurkan laut mayat kembar di gerbang neraka. Aku akan membuatmu membayar harganya. Bunuh dia. Keempat orang tahap melewati kesengsaraan dari gerbang neraka dipenuhi dengan kebencian. Mereka bergegas menuju Muyu dan Duke Meng dengan kebencian di mata mereka. Mereka bersumpah untuk mencabik-cabiknya. Hati-hati. Muyu berkata kepada Duke Meng dengan suara yang dalam. Duke Meng baru saja terluka parah. Dia juga telah menggunakan banyak energi spiritual untuk bertarung dengan Akatsuki. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menyelamatkan sejumlah energi spiritual dari laut mayat kembar, dia tidak akan mampu bertarung dengan keempat orang dari gerbang neraka ini. Saya akan. Duke Meng mendengus pelan, dan tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya abu-abu. Pada saat ini, Ghost Cold dan Ghost and Shadow sudah mengelilinginya. Sementara itu, Pantasi Sound dan Elder tahap kesengsaraan lainnya dari gerbang neraka sedang menuju Duke Meng. Seluruh langit di atas gerbang neraka diselimuti oleh aura hantu yang sangat banyak. Untuk sesaat, ratapan dan lolongan hantu memenuhi udara. Sangat menakutkan. Muyu membawa pedang Muling di punggungnya. Muling berisi jiwa kembali ke hati. Ghost Cold belum menyadarinya, dan dia tidak akan menjelaskannya kepadanya. Pedang bayangan terbang sebagai respon. Puluhan ribu cahaya pedang muncul dari tanah, dan terbang menuju Ghost Cold. Suara mendesing. Cahaya pedang itu memancar ke segala arah, langsung menghancurkan aura hantu yang pekat. Banyak hantu yang dipanggil oleh Ghost Cold dimusnahkan oleh cahaya pedang. Namun, Ghost Cold langsung menyalakan bendera hantu merah. Bendera hantu bergetar, dan kekuatan sebuah domain menyebar. Orang ini sangat kuat. Muyu mengerutkan kening. Lampu pedang kian menyala, dan aura pedang yang kuat bergulung di udara, membuat suara siulan yang tajam. Namun, Ghost Cold hanya mengibarkan bendera hantu, dan aura pedang Muyu diblokir oleh bendera hantu di tangan Ghost Cold. Di sisi lain, hantu dan bayangan memegang sabit merah dan menebas ke arah Muyu. Ghost and Shadow berada di urutan kedua. Lagi pula, jika Muyu benar-benar bertarung, dia tidak akan kalah dari hantu dan bayangan. Sekarang, dia paling takut pada Ghost Cold, yang sudah setengah langkah memasuki Great V. Hitchley Stage. Bahkan jika pihak lain tidak benar-benar menguasai kekuatan suatu domain, itu sudah cukup untuk menimbulkan ancaman besar bagi Muyu. Muyu mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Seluruh gerbang neraka ditutupi oleh batas hantu yang kuat. Biasanya, orang luar tidak bisa langsung memasuki batas ini. Hanya orang-orang yang memiliki si kembar di gerbang neraka yang bisa masuk dan keluar dengan bebas. Meskipun semua orang di gerbang neraka telah kehilangan saudara kembarnya dan tidak bisa masuk dan keluar dengan bebas seperti Muyu, batas hantu masih ada. Bahkan Muyu tidak bisa langsung menghancurkan batas hantu ini. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan pedang surgawi untuk bertarung dengan Ghost Cold setelah meninggalkan tempat ini. Saat ini, hanya ada satu cara untuk meninggalkan gerbang neraka, dan itu adalah melalui jembatan ketidakberdayaan. Bang! Pedang klon bayangan Muyu tersapu dan menghantam bendera merah Ghost Cold. Sebuah kekuatan dahsyat datang dari tangannya, dan dia merasakan jaring di antara ibu jari dan telunjuknya mati rasa. Namun, batas hantu tidak bergerak sama sekali. Benda ini terlalu kuat. Formasi konstelasi timba langit melintas di bawah kakinya, dan dia menghilang. Pada saat yang sama, sabit kematian hantu dan bayangan menghantam tempat Muyu berdiri, menyebabkan gelombang kekerasan. Itu terbanting ke tanah, dan retakan besar muncul. Enam ahli crossing calamity stage sedang bertarung. Bahkan jika gerbang hantu itu dingin dan keras, ia tidak mampu menahan kekuatan tahap crossing calamity. Seluruh tanah gerbang hantu sudah berlubang. Tanah rusak beterbangan kemana-mana, ki hantu berserakan, dan kekuatan spiritual berjatuhan. Bang! Duke Meng belum pulih sepenuhnya, jadi dia bukan tandingan kedua orang dari gerbang neraka. Dia sekali lagi dikirim terbang dan menabrak tanah, menciptakan kawah besar. Muyu merasakan betapa parahnya situasi ini. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan kalah. Dia segera bergegas menuju Duke Meng, meraih Duke Meng, dan bergegas menuju jembatan ketidakberdayaan. Retakan mengerikan telah muncul di dada Menggong. Seluruh tubuhnya hampir terbelah menjadi dua bagian. Jika seorang kultifator biasa yang menerima cedera seperti itu, mereka pasti sudah mati. Hanya berkat sekte zombie seperti sekte hidup dan mati mereka masih hidup. Namun, ki hantu merah meluncur dari tangan Ghost Cold, dan ribuan rantai merah keluar dari batas hantu. Mereka terjalin di udara, dan segera, mereka menghalangi jalan Muyu. Pada saat yang sama, dia mengayunkan jembatan ketidakberdayaan lagi, dan jembatan ketidakberdayaan runtuh. Hari ini, kalian berdua akan mati. Ghost Cold telah menutup rute pelarian Muyu. Muyu tahu bahwa mereka dalam masalah. Dia berbalik dan menghadapi empat orang dari gerbang neraka, dengan cepat memikirkan tindakan balasan. Duke Meng memandang Muyu dengan aneh dan berkata dengan suara muram, kamu seharusnya tidak menyelamatkanku. Jika Muyu ingin pergi sendiri, dengan kecepatannya, Muyu bisa melarikan diri ketika Ghost Cold menutup jembatan ketidakberdayaan. Namun, untuk menyelamatkan Duke Meng, Muyu menunda sejenak, dan sekarang tak satu pun dari mereka bisa pergi. Muyu berkata dengan tenang, aku tidak akan meninggalkan mereka yang membantuku. Ini adalah prinsipku. Bibir Duke Meng menggeliat, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kalian berdua, pergilah ke neraka. Bendera merah Ghost Cold telah meluncurkan kekuatan domain. Meskipun kekuatan ini tidak sebanding dengan seorang kultifator tahap kendaraan hebat yang sebenarnya, kekuatan ini lebih dari cukup untuk menghadapi orang-orang di tahap kesengsaraan. Batas hantu sepertinya merobek kekosongan, dan seluruh area diwarnai merah darah. Seolah-olah seekor binatang hantu purba telah meledak menjadi kabut darah yang mengerikan. Kabut darah memiliki tekanan yang kuat, dan itu membuat hati Muyu sedikit tenggelam. Muyu melihat ke batas hantu. Dia tahu bahwa hanya dengan mendobrak batas hantu gerbang neraka dan membiarkan pedang bayangannya berkomunikasi dengan langit dan bumi barulah dia bisa memiliki kepercayaan diri untuk melawan batas hantu-hantu dingin. Namun, batas hantu memutus hubungannya dengan langit, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, pada saat ini, kolom air berwarna kuning tiba-tiba muncul dari tanah. Mata air kuning ini seperti rantai yang sangat korosif, mengalir menuju batas hantu Ghost Cold. Berdengung. Ketika keduanya bertabrakan, bendera hantu mengeluarkan serangkaian suara mendengung, dan mata air kuning juga menghilang. Di saat yang sama, bunga teratai emas tiba-tiba muncul di udara. Bunga teratai mekar dengan cahaya suci di udara, berubah menjadi ribuan bayangan teratai. Setiap bayangan teratai dengan cepat melompat, membentuk pedang yang jatuh ke arah tiga orang yang tersisa dari gerbang hantu. Bang, bang, bang. Kelopak bunga teratai emas menimbulkan suara gemuruh, dan seluruh gerbang neraka sudah bergetar. Potongan tanah yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalam lubang hantu yang besar, dan lubang hantu mulai runtuh. Sosok Tian Ran sudah mendarat di samping Muyu. Orang yang muncul bersama Tian Ran adalah orang yang tampak seperti bayangan kuning. Seekor ular piton raksasa yang dibentuk oleh mata air kuning sedang bergerak di udara, dan bayangan kuning berdiri di atas ular piton raksasa itu. Tian Ran, kamu di sini. Muyu menghela nafas lega. Tian Ran akhirnya muncul saat ini. N, kamu baik-baik saja. Tian Ran bertanya dengan cemas. Muyu menggelengkan kepalanya. Terlalu banyak hal yang terjadi hari ini, tapi dia masih bisa bertahan. Ayo, kita hadapi orang Jepang ini bersama-sama. Xiao Suai telah melompat keluar dari tubuh Tian Ran dan mendarat di bahu Muyu, dan berkata dengan bangga. Siapa dia? Muyu melihat bayangan kuning yang muncul bersama Tian Ran. Dia tidak mengerti mengapa Tian Ran bisa bersama orang aneh seperti itu. Dia adalah Tian Ran ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak begitu yakin, tapi dia bilang dia sedang mencarimu. Mencari saya, Muyu mengerutkan kening. Dia tidak pernah ingat pernah mengenal orang seperti itu. Duan Baiking, beraninya kalian dari Sekte Debu Merah terlibat dalam kekacauan ini. Suara fantasi memandang Tian Ran. Pada saat ini, wajah Tian Ran dilengkapi dengan arah ilusi seratus wajah, membuatnya tampak seperti penatua Duan Baiking dari Sekte Debu Merah. Fantasi sound jelas mengenal penatua Duan Baiking. Tian Ran tertawa dan mencoba yang terbaik untuk meniru tetua dari Sekte Debu Merah. Kemudian, dia berteriak, beraninya kalian dari Gerbang Raka menghancurkan Gerbang Bintang. Aku diundang oleh pemimpin Sekte Tian Yuan untuk membunuh kalian dari Gerbang Raka. Alasan Tian Ran juga tidak masuk akal. Muyu tidak bisa menahan tawa. Alasan aneh ini agak terlalu dibuat-buat dan tidak tahan terhadap promosi. Tapi itu tidak masalah. Lagipula dia akan mengaduk air di antara delapan gerbang. Alasan apapun hanyalah sebuah alasan. Yang paling penting adalah menyebarkan berita perselisihan internal antara Gerbang Raka dan Gerbang Bintang ke dunia budidaya. Muyu tidak menyangka orang-orang dari Gerbang Raka percaya bahwa dia adalah Tian Xingzu dan Tian Ran adalah Duan Baiking. Benar atau tidak, Tian Yuan akan tahu kapan orang-orang dari Istana Sanchong berdiri. Muyu ingin menyebarkan berita bahwa orang-orang dari Sekte Debu Merah membantu Gerbang Bintang menghancurkan Gerbang Raka dan menciptakan kepanikan di dunia budidaya. Adapun bagaimana Gerbang Delapan ingin mengklarifikasinya, itu urusan mereka. Setidaknya, Muyu telah mencapai tujuannya malam ini. Ghost Cold menatap Tian Ran, lalu pandangannya akhirnya tertuju pada Huang Kuan. Huang Kuan, kamu benar-benar berani menghianati Gerbang Raka. Ghost Cold mengertakan gigi dan memandang Huang Kuan, yang berdiri di atas kepala ular piton raksasa. Suaranya menusup tulang, seperti jarum es yang bergesekan dengan gigi. Tapi Huang Kuan hanya memandang Ghost Cold dengan acuh-ta'acuh. Pada akhirnya, dia tertawa dengan suara yang sangat mengejek. Tawanya sangat aneh, seolah memiliki gaung tersendiri. Kedua suara itu saling tumpang tindih. Kamu salah. Aku bukan tetua Gerbang Neraka. Aku pembunuh bayangan Huang Kuan. Pembunuh bayangan Huang Kuan. 1025. Gerbang Kesengsaraan Neraka melewati Elder Neterward. Identitasnya yang lain sebenarnya adalah Sadaw Kil Neterward. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Bahkan Master Gerbang-Gerbang Neraka, Ghost Cold, tidak menyangka hal ini. Siluet menjadi organisasi. Sadaw Kil Neterward, kamu benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Anda bahkan berhasil menyembunyikannya dari saya. Apa tujuan Anda bersembunyi di Gerbang Neraka selama bertahun-tahun? Hantu dingin berteriak dengan marah. Seorang anggota organisasi Siluet menjadi menyelinap ke Gerbang Neraka dan bahkan menjadi penatua Gerbang Neraka, tetapi dia tidak mengetahuinya sama sekali. Hal ini sungguh menakutkan. Gerbang Neraka selalu mengikuti perintah Sanchong, namun organisasi Siluet berani melawan Gerbang Neraka. Apa latar belakang organisasi ini? Suara unik Sadaw Kil Neterward terdengar, kami, organisasi Siluet, selalu melakukan sesuatu demi uang. Jika Anda bisa mempekerjakan saya, saya juga bisa membunuh untuk Anda. Siapa yang memintamu melakukan ini? Gui Yuhan menjadi tenang saat melihat kemunculan Sadaw Kil Aceron yang tiba-tiba dan tidak menyerang lagi. Mu Yu juga menjadi waspada. Sadaw Kil Neterward memberinya perasaan yang sangat kuat. Dia bukan ahli tahap kesengsaraan melewati biasa. Terlalu mendadak bagi orang seperti itu untuk tiba-tiba muncul di sini. Setidaknya, hanya dua kata, pembunuhan bayangan, yang memiliki kekuatan jerah yang besar. Sadaw Kil Neterward berkata, Tidak ada yang mempekerjakanku. Aku hanya datang untuk mencari Mu Yu. Adapun dendam di antara kalian berdua, aku tidak peduli. Sadaw Kil Neterward telah beralih ke Mu Yu. Bayangan kuning itu tampak sangat aneh. Mengapa kamu mencariku? Mu Yu berkata dengan dingin. Aku ingin tahu keberadaan titik balik matahari musim dingin Sadaw Kil. Sadaw Kil Neterward berkata dengan ringan. Orang-orangmu sendiri hilang, apa hubungannya denganku? Mu Yu mengerutkan kening. Dia samar-samar memikirkan sesuatu di dalam hatinya, dan merasa bahwa segala sesuatunya menjadi semakin salah. Saat Sadaw Kil Winter Solstice kehilangan kontak dengan organisasi kami, dia menjalankan misi yang berhubungan denganmu tanpa izin, kata Neterward dingin. Aku tidak punya kewajiban untuk mengawasi para pembunuh untukmu, kata Mu Yu acuh ta'acuh. Sadaw Kil Neterward mencibir, saya pikir Anda lebih tahu dari saya siapa Sadaw Kil Winter Solstice. Sekarang kamu dalam bahaya, beritahu aku di mana titik balik matahari musim dingin berada, dan aku akan membantumu menghadapi orang-orang dari gerbang neraka. Siapakah titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan? Pertanyaan ini mengejutkan banyak orang yang hadir. Setiap pembunuh bayangan dari organisasi makhluk bayangan sangatlah misterius. Sadaw Kil'er yang paling representatif adalah 24 orang yang menggunakan kode nama 24 Solar Thames. Namun, dunia kultifasi tidak pernah mengetahui identitas dan latar belakang setiap pembunuh bayangan. Mereka seperti dewa kematian di malam hari, mengambil uang orang dan meraup nyawanya, menyebabkan orang gemetar ketakutan. Sekarang, Sadaw Kil Neterward bertanya, siapakah Sadaw Kil Winter Solstice? Pikiran Mu Yu berpacu. Faktanya, dia sudah menebak-nebak identitas titik balik matahari musim dingin. Jika tebakan Mu Yu benar, titik balik matahari musim dingin kemungkinan besar adalah Cheng Yan. Dalam perjalanan ke Pil Kau Dronsek, dia diserang oleh Yu Mon, dan aura pembunuh yang kuat muncul di sana. Tidak mungkin aura pembunuh itu datang dari orang lain selain Prias Yu Mon dan mereka berlima. Pada saat itu, titik balik matahari musim dingin memintanya untuk memberikan tiga rumput revitalisasi hati surgawi sebagai hadiah, sehingga Mu Yu dengan mudah menghubungkan titik balik matahari musim dingin dengan Cheng Yan. Namun, Mu Yu tidak tahu bagaimana hubungan Cheng Yan dengan organisasi makhluk bayangan. Tapi tidak peduli bagaimana titik balik matahari musim dingin berhubungan dengan Cheng Yan, Mu Yu tidak bisa menggunakan masalah Cheng Yan untuk membuat kesepakatan dengan Neterward. Dia tidak menyukai ancaman Sadaw Kil Neterward yang tidak bisa dijelaskan. Kamu boleh pergi sekarang? Aku tidak perlu bekerja sama denganmu. Mu Yu memandang Sadaw Kil Neterward dengan acuh tak acuh. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Tanpa bantuanku, kamu tidak akan bisa meninggalkan gerbang neraka hidup-hidup hari ini, kata Sadaw Kil Neterward dengan dingin. Pergilah, jawab Mu Yu singkat. Orang-orang lain dari gerbang neraka juga terkejut. Ketika Sadaw Kil Neterward mengungkapkan identitasnya, bahkan Ghost Cold pun merasa sedikit takut dan tidak bergerak. Pembunuh bayangan dari organisasi makhluk bayangan sangat kuat. Jika Sadaw Kil Neterward memilih untuk membantu Mu Yu, maka kedua belah pihak akan memiliki empat ahli crossing calamity stage. Sekarang orang-orang dari gerbang neraka telah kehilangan si kembar, kekuatan mereka telah berkurang drastis. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang hari ini. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Mu Yu akan menolak tawaran Sadaw Kil Neterward. Sadaw Kil Neterward juga sedikit terkejut. Dia berkata dengan dingin, Nak, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Saya tidak suka bekerja sama dengan orang asing, kata Mu Yu singkat, dan bergegas keluar dari gerbang neraka bersama Tian Ran dan Du Kemeng. Daripada mengatakan bahwa dia tidak ingin bekerja sama, lebih baik mengatakan bahwa dia tidak ingin membahayakan Cheng Yan. Meskipun dia tidak tahu di mana Cheng Yan berada sekarang, prinsip tetaplah prinsip. Mu Yu, gerbang neraka dilindungi oleh barisan hantu yang kuat. Satu-satunya jalan keluar adalah melalui jembatan neraka. Tidak ada gunanya kemanapun kamu pergi. Ghost Call tidak menghentikan Mu Yu dan dua lainnya. Susunan gerbang neraka yang kuat akan memblokir siapapun kecuali mereka yang memiliki dua jiwa di tubuh mereka. Sekarang, bahkan Ghost Call tidak bisa menerobos masuk. Dia percaya bahwa Mu Yu tidak akan bisa pergi bersama mereka bertiga secara langsung. Mu Yu dan dua lainnya sudah mundur ke tepi barisan hantu. Dia benar-benar tidak bisa meninggalkan tempat ini secara langsung, bahkan jika dia memiliki perintah Lyontine Gyok teleportasi. Ini karena Lyontine Gyok teleportasi mengalami penundaan. Sangat mudah untuk menghentikan teleportasi dalam sekejap. Dan Mu Yu tidak punya waktu untuk mengatur susunan teleportasi tetap di gerbang neraka pada awalnya. Bagaimana kita keluar dari sini? Dukemeng bertanya dengan suara yang dalam. Saya punya ide. Muling, yang melayang di belakang Mu Yu, tiba-tiba menyala dengan lampu merah iblis. Aura aneh tercurah, dan kemudian pemindahan jiwa di dalamnya menabrak susunan hantu. Suara mendesing. Saat pemindahan jiwa bertemu dengan susunan hantu, susunan hantu yang awalnya sangat kuat secara langsung dimasukkan ke dalam jiwa iblis. Gerbang neraka merah mulai menyebar dari titik kontak, dan seperti jaring laba-laba, gerbang itu mulai menutupi seluruh susunan hantu. Dan setelah jiwa-jiwa dimasukkan ke dalam susunan hantu, dua titik merah aneh muncul di mana-mana. Mereka seperti mata, terus-menerus menilai semua orang di dalam barisan hantu. Ekspresi Ghost Cold berubah drastis ketika dia melihat pemindahan jiwa dalam susunan hantu. Dia meraung dengan marah, Muyu, beraninya kamu mencuri pemindahan jiwa kami. Ketika dia memikirkan Akatsuki dan Guizu di lubang hantu, dia sangat bingung. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah dia dibujuk ke gerbang bintang, Muyu telah membunuh jalannya menuju gerbang neraka. Muyu tidak hanya membunuh semua orang yang menjaga gerbang neraka, tetapi dia juga mencuri harta gerbang neraka, pemindahan jiwa. Ghost Cold selalu berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat Muyu, mustahil baginya untuk menembus delapan belas lapisan neraka, apalagi mencuri pemindahan jiwa dari Guizu dan Akatsuki. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa Muyu memiliki rahasia yang tak ada habisnya. Hanya delapan belas lapisan neraka dan Guizu saja yang tidak bisa menghentikannya. Kembalikan pemindahan jiwa kepadaku. Hantu dingin meraung dengan marah. Dia sudah terbang menuju Muyu, tapi Muyu sudah memerintahkan Muling untuk menyelesaikan pemindahan jiwa lagi. Dia kemudian mundur bersama yang lain, tidak ingin melawan Ghost Cold. Semua orang dikejutkan oleh perubahan mendadak dalam susunan hantu. Mereka belum pernah melihat hal yang aneh seperti susunan hantu yang kuat yang tiba-tiba dimasukkan ke dalam jiwa. Mata iblis yang padat di udara berkedip-kedip saat mereka menatapnya. Seolah-olah roh jahat kuat yang tak terhitung jumlahnya sedang menatap mereka. Namun, meskipun susunan hantu itu berisi jiwa, ia tidak menyerang mereka. Seluruh susunan hantu menjadi sangat kuat dan aneh, tapi sepertinya hanya itu yang ada di sana. Pemindahan jiwa hanya mengubah susunan hantu menjadi sesuatu yang memiliki jiwa. Itu tidak melakukan sesuatu yang aneh. Ini juga merupakan langkah yang tidak berdaya. Muyu tidak tahu bagaimana mengendalikan pemindahan jiwa. Dia bukan Akatsuki. Akatsuki bisa mengendalikan pemindahan jiwa untuk menghadapinya, tetapi Muyu hanya bisa menggunakan pemindahan jiwa untuk memasukkan jiwa ke dalam susunan hantu. Dia tidak bisa mengendalikan barisan hantu untuk menyerang orang-orang ini. Namun, menurut pendapat Muyu, itu sudah cukup untuk memasukkan jiwa ke dalam susunan hantu. Ledakan. Ghost Call telah memanggil bendera hantu. Aura hantu pekat bercampur dengan aura mengerikan menghantam kelompok Muyu. Namun, Muyu sekali lagi membawa yang lain pergi. Pada saat ini, aura hantu yang dipancarkan oleh bendera hantu meledak ke susunan hantu. Ketika bertemu dengan mata merah pada susunan hantu, itu dipenuhi dengan jiwa. Tidak hanya itu, seluruh susunan hantu terhubung ke dasar gerbang neraka. Lampu merah iblis juga menyebar ke tanah. Tanah yang awalnya dipenuhi kerikil juga dipenuhi jiwa. Mata iblis itu mulai terbuka. Pemindahan jiwa, memasukkan jiwa iblis ke semua makhluk hidup. Ghost Call meraung kaget dan marah. Dia sudah mundur dan memutuskan hubungannya dengan aura hantu. Dia tidak berani bertindak gegabuh. Jika dia terus menyerang seperti ini, aura iblis dari pemindahan jiwa cepat atau lambat akan diarahkan padanya. Ketika itu terjadi, dia juga akan terpengaruh oleh pemindahan jiwa. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Jangan menyerang. Ghost Call meraung ke arah ketiga orangnya dari gerbang neraka. Faktanya, tindakannya tidak berguna. Saat ini, tidak ada seorang pun kecuali dia yang bergerak. Semua orang melayang di udara, melihat susunan hantu dan tanah yang terpengaruh oleh pemindahan jiwa dengan bingung. Tidak ada yang berani bertindak gegabuh saat melihat pemandangan aneh seperti itu. Apa-apaan ini? Tian Ran bertanya dengan heran. Pemindahan jiwa, harta paling berharga dari gerbang neraka. Ini adalah hal yang sangat kuat. Bahkan ahli tahap kenaikan besar tidak akan berani meremehkannya, jelas Mu Yu. Ketika dia kembali ke masa lalu dalam segel reinkarnasi kelahiran surgawi, ayah kayu mati, yang masih merupakan ahli tahap kenaikan besar, terluka oleh pemindahan jiwa ketika dia mencoba merebutnya. Jika bukan karena muling, yang tidak bisa diresapi jiwa, dia tidak akan berdaya menghadapi hal ini. Saat ini, segala sesuatu di gerbang neraka telah dipenuhi jiwa. Karena kendali akatsuki di bawah tanah, pemindahan jiwa dapat mencegahnya menyebar ke tanah sesuai keinginan akatsuki. Tapi sekarang setelah pemindahan jiwa mulai berlaku, tidak ada yang mengendalikannya. Lampu merah iblis ini menyebar kemana-mana dengan tidak hati-hati. Mereka tidak hanya memasukkan jiwa ke dalam tanah di dalam gerbang neraka, tetapi bahkan tanah, pepohonan, dan batu di luar gerbang neraka pun dimasukkan ke dalam jiwa. Begitu mereka menyentuh sesuatu, mereka akan memasukkan jiwa ke dalamnya, menyebabkannya kehilangan kendali atas pihak lain. Entah itu teknik atau formasi hantu, apapun yang memiliki substansi nyata akan secara paksa dimasukkan ke dalam jiwa. Semua orang hanya bisa menyaksikan dengan ngeri dari udara, tidak berani bergerak. Hal ini terlalu aneh. Bagaimana kita keluar dari sini sekarang? Tian Ran dan Huang Kuan baru saja masuk melalui jembatan ketidakberdayaan, tetapi pintu keluarnya diblokir saat ini. Pemindahan jiwa sangat aneh hingga benar-benar membuat hati orang berdebar-debar. Duke Meng juga berkata, meskipun pemindahan jiwa yang Anda buat membuat mereka tidak berani bergerak lagi, apakah kita akan menemui jalan buntu dengan mereka di sini? Semua orang menemui jalan buntu dan tidak bisa bergerak. Jika kebuntuan terus berlanjut, itu akan merugikan Muyu dan yang lainnya. Namun, Muyu tersenyum sedikit, jangan khawatir, selanjutnya kamu akan mengerti. 1026. Seluruh gerbang ngeraka awalnya dipenuhi dengan jiwa. Entah itu formasi di langit atau dasar gerbang ngeraka yang telah dirusak oleh pertempuran antara Transcendent Kesengsaraan, kekuatan jahat konversi jiwa bahkan telah menyebar jauh di bawah tanah. Jika kekuatan ini dikendalikan oleh Akatsuki, seluruh gerbang ngeraka mungkin akan menjadi mesin pembunuh yang menakutkan setelah diisi dengan jiwa. Namun, Muyu tidak tahu bagaimana mengendalikannya, jadi meskipun benda-benda ini dipenuhi dengan jiwa, mereka tidak menyerang siapapun. Tapi saat semua orang kebingungan, gerbang ngeraka tiba-tiba bergetar. Lampu merah iblis berangsur-angsur memudar, dan sepasang mata iblis yang tak terhitung jumlahnya yang mengawasi semua orang perlahan-lahan menutup. Kemudian, segala sesuatu yang dipenuhi jiwa menjadi sunyi. Yang paling, yang paling, suara retakan yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah. Di bawah tatapan kaget semua orang, gerbang ngeraka yang tidak bisa dihancurkan yang awalnya memancarkan ki hantu berubah menjadi pecahan dan mulai jatuh dari langit. Tidak hanya itu, seluruh permukaan gerbang hantu juga meledak dengan ledakan keras, berubah menjadi bola-bola bubuk halus. Seolah-olah dunia telah runtuh, hal-hal yang dimiliki oleh kekuatan jahat dari pikiran konvergen jiwa tidak dapat menahan kekuatan pikiran konvergen jiwa dan menuju kehancuran. Ledakan. Tanah gerbang ngeraka runtuh. Asap dan debu mengepul, dan suaranya memekatkan telinga. Gendang telinga semua orang berdenging. Dalam radius seribuli, apakah itu pepohonan, tanah, atau bebatuan, semuanya dihancurkan oleh kekuatan konversi jiwa. Kawah mengerikan sedalam seribu meter muncul di wilayah gerbang ngeraka. Dalam sekejap, kekuatan konversi jiwa telah menyebar hingga kedalaman seribu meter dan menghancurkan tanah. Goskol terkejut sekaligus marah. Di bawah campur tangan konversi jiwa, sektennya hancur total. Sama seperti Stargate, itu hancur total. Itu dihancurkan oleh harta karun gerbang ngeraka, konversi jiwa. Tidak bisa dimaafkan. Mata Goskol hampir keluar dari rongganya. Saat ini, tidak hanya laut mayat kembar yang telah dihancurkan, tetapi seluruh gerbang ngeraka juga telah kehilangan saudara kembarnya. Harta tertinggi gerbang ngeraka juga telah diambil. Sekarang, bahkan seluruh gerbang ngeraka telah dihancurkan. Pukulan berat ini membuat Goskol tidak mampu berdiri teguh. Duke Meng juga merasa ngeri ketika dia melihat pemindahan jiwa yang terbungkus di pohon. Dia tidak bisa tidak bertanya, bagaimana benda ini bisa begitu kuat. Kekuatannya bukan milik dunia ini. Muyu tidak menjelaskan terlalu banyak, tapi dia akhirnya menyaksikan kekuatan sebenarnya dari teknik konvergensi jiwa. Bahkan ketika teknik konvergensi jiwa ada di tangan Akatsuki, dia tidak merasa begitu terkejut. Itu karena Akatsuki tahu cara mengendalikan teknik konvergensi jiwa dan cara menggunakannya. Namun, Muyu hanya dengan santai menyentuh batas hantu dengan pemindahan jiwa, dan itu secara langsung menghancurkan seluruh gerbang ngeraka. Hal ini terlalu menakutkan. Tidak heran Deadwood Daddy terluka oleh benda ini ketika dia mencoba mencuri teknik konvergensi jiwa. Jika hal ini tidak terkendali, maka akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Muyu memiliki pemahaman kasar tentang teknik konvergensi jiwa. Untungnya, kekuatan jahat dari teknik konvergensi jiwa terbatas. Meskipun ia dapat dengan cepat menyebarkan kekuatannya, semakin jauh penyebarannya, semakin cepat pula daya tersebut dikonsumsi. Pohon dan bebatuan biasa tidak dapat menahan kekuatan jahat ini. Mereka tidak akan mampu menahannya lama sebelum mereka dihancurkan. Dengan demikian, transmisi listrik akan terputus dan tidak menyebar terlalu jauh. Untungnya, inilah masalahnya. Jika tidak, teknik konvergensi jiwa akan menjadi seperti aura hidup dan mati, cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Meskipun teknik konvergensi jiwa sangat kuat, Muyu masih tidak tahu bagaimana cara mengendalikannya dengan benar. Karena itu, ia harus berhati-hati. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan dari teknik konvergensi jiwa. Komandan kecil berteriak dari bahu Muyu, Iblis, kamu sudah selesai. Biarkan komandan ini membantu Anda melampaui. Sekarang, dia hanya perlu mengandalkan teknik konvergensi jiwa. Serangan apapun dari gerbang neraka tidak akan efektif melawan Muyu. Sebaliknya, teknik konvergensi jiwa akan digunakan untuk memurnikan jiwa mereka. Oleh karena itu, dengan teknik konvergensi jiwa, itu setara dengan memiliki lapisan perisai. Meskipun Muyu tidak bisa mengendalikannya, dia bisa memblokir serangan. Namun, Ghost Cold mencibir dan berkata, saya akui bahwa Anda memang kuat. Anda benar-benar merampas teknik konvergensi jiwa kami dari tangan Guizu. Tetapi jika Anda berpikir Anda dapat menggunakannya untuk menghadapi saya, maka Anda salah besar. Sekarang, lihatlah. Bisakah teknik konvergensi jiwa masih menampilkan kekuatan ini? Muyu mengalihkan perhatiannya ke teknik konvergensi jiwa yang diselimuti oleh Muling. Baru saja, teknik konvergensi jiwa sepertinya telah mentransfer semua kekuatan iblisnya ke batas hantu. Bahkan menyebar tanpa hambatan apapun. Namun, karena hal ini, listrik secara tidak sadar dikonsumsi dan mulai padam. Pada saat ini, meskipun masih ada aura jahat yang samar-samar terlihat di dalam pemindahan jiwa, ia tidak berusaha untuk menjelekkan roh kayu yang menyelimutinya. Sebelumnya, pemindahan jiwa telah mencoba memindahkan roh kayu ke dalam jiwanya. Mengapa demikian? Muyu bingung. Goumang berkata dalam benak Muyu, setelah teknik konvergensi jiwa meninggalkan 18 tingkat neraka, ia tidak dapat sepenuhnya menampilkan kekuatannya tanpa dukungan jiwa. Seharusnya mengalami kerusakan serius, menyebabkannya terbelah menjadi dua bagian. Ini sangat dibatasi. Jiwa dari 18 tingkat neraka yang Anda lihat memungkinkan setengah dari teknik konvergensi jiwa ini untuk memulihkan kekuatan untuk sementara. Namun, barusan, kekuatan rasa sakit yang dengan susah payah dikumpulkan oleh gerbang neraka telah habis olehmu. Jadi begitu. Muyu sedikit mengangguk. Pantas saja orang-orang di gerbang neraka tidak mengumumkan bahwa mereka memiliki benda yang begitu kuat dan aneh. Ternyata teknik konvergensi jiwa yang kuat membutuhkan dukungan kekuatan rasa sakit jiwa. Ini hanya bisa diserap dari jiwa-jiwa yang tesiksa di neraka 18 tingkat. Kondisinya terlalu keras. Jika tidak, dengan gaya orang-orang di gerbang neraka, mereka pasti sudah lama menggunakan teknik konvergensi jiwa untuk menindas dunia kultivasi. Lalu kekuatan macam apa yang menyebabkan teknik konvergensi jiwa terbelah menjadi dua? Muyu tidak bisa tidak merenung. Teknik konvergensi jiwa sangat kokoh baginya. Dia sulit membayangkan apa yang menyebabkan kerusakannya. Namun, dia tidak punya waktu untuk terus berpikir karena sekarang gerbang neraka telah hancur total. Mereka harus mempertimbangkan untuk pergi. Namun, Ghost Cold dan tiga orang lainnya di gerbang neraka telah mengepung Muyu dan yang lainnya sekali lagi. Sementara itu, Sados Lai Aceron hanya berdiri dengan dingin di kejauhan dan tidak bergerak. Empat penggarap tahap kesengsaraan di gerbang neraka berhadapan dengan Muyu, Tian Ran, dan Du Kè Meng. Du Kè Meng saat ini sedang terluka parah dan tidak bisa menangani satu orang sendirian. Muyu, buatlah kesepakatan denganku. Beritahu aku keberadaan Cheng Yan, dan aku akan membantumu melarikan diri, kata Sados Lai Aceron acuh tak acuh. Dia juga tahu bahwa agak sulit bagi Muyu dan Tian Ran untuk berurusan dengan empat orang di gerbang neraka. Sados Lai telah mengambil tindakan karena kesepakatan itu, jadi dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat Muyu berkompromi. Namun, Muyu hanya menjawab dengan dingin, saya tidak tertarik bekerja sama dengan Anda. Jika Anda tidak ingin ikut campur, minggirlah. Jika Anda ingin membantu orang-orang di gerbang neraka, silakan datang. Itu tidak masalah jika kamu punya satu lebih atau kurang. Kamu benar-benar bicara besar. Hantu dingin berteriak dengan marah. Meskipun Sados Lai Aceron bukan dari gerbang neraka, bagaimana kekuatannya bisa begitu sederhana hingga bisa menyelinap ke gerbang neraka selama bertahun-tahun tanpa ketahuan. Belum lagi, dalam pertukaran barusan, Sados Lai Aceron justru mampu melawan Ghost Cold dengan hasil imbang. Ini juga berarti bahwa budidaya Sados Lai Aceron setidaknya berada pada tahap ke-9 tahap kesengsaraan. Jika Sados Lai Aceron dan Ghost Cold bekerja sama, itu akan menjadi kekuatan pertempuran yang sangat menakutkan. Sados Lai Aceron juga sedikit terkejut, kamu benar-benar tidak mau bekerja sama denganku. Muyu mengungkapkan ekspresi tidak berkomitmen. Dia tidak ingin menjelaskan hal yang sama dua kali. Tidak peduli apa yang dilakukan Cheng Yan, Muyu tidak bisa menggunakan masalah kakak senior Cheng Yan sebagai alat tawar-menawar. Orang Jepang kecil, jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Mengapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong? Apakah menurut Anda Anda akan menjadi lebih kuat jika Anda mengatakan lebih banyak? Si tampan kecil meletakkan tangannya di pinggangnya dan berkata dengan nada menghina. Tian Ran memandang Muyu dengan gugup. Dia baru saja melangkah ke tahap kesengsaraan dan harus menghadapi begitu banyak orang tahap kesengsaraan di gerbang neraka pada saat yang bersamaan. Hatinya berantakan. Sedikit tampan, apakah kamu mengajari Tian Ran maksud pedang dari pedang langit? Muyu bertanya. Ya, sekarang tidak ada batas hantu, tempat ini telah menjadi medan perang utama kita. Si tampan kecil mengangkat kepalanya dan mendengus. Adipati Mengmau tidak mau mengingatkan, Saya tahu Anda mempunyai banyak rahasia, tetapi Anda sedang menghadapi empat orang dari gerbang neraka. Saya tidak memiliki kemampuan untuk membantu Anda lagi. Du Kemeng telah terperangkap di gerbang neraka selama bertahun-tahun. Melalui si kembar, dia tahu betapa kuatnya orang-orang dari gerbang neraka, belum lagi raja hantu. Sekarang mereka dikelilingi oleh begitu banyak orang dari gerbang neraka, tidak bijaksana jika Muyu tidak bekerja sama dengan Aceron. Muyu berkata, Jangan khawatir, kamu bisa beristirahat di samping. Tian Ran mengulurkan tangan dan memegang tangan Muyu, bisakah? Muyu tersenyum, pedang langit tuan tidak sesederhana itu. Formasi penghubung hati angin-angin hijau telah menyebar dari bawah kaki Muyu dan melilit Tian Ran. Keduanya sudah memahami pikiran satu sama lain. Tian Ran mengangkat kepalanya kaget dan menatap Muyu. Muyu juga melihat ke arah Tian Ran. Untuk sesaat, mereka berdua sepertinya sudah memahami satu sama lain dan memahami apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Muyu, ambil kembali formasi pemindahan jiwa. Goskolt meraung dan menyerang Muyu dengan tiga orang yang tersisa dari gerbang neraka. Goski yang padat menutupi langit seolah ingin melahap seluruh langit. Tapi pada saat ini, pedang klon bayangan dan pedang embun abadi muncul. Klon bayangan berkedip dengan lampu hijau dan sedikit bergetar. Itu jelas ada di tempatnya, tapi ada di mana-mana. Embun abadi mengembun menjadi aliran cahaya. Itu seperti air musim gugur, tapi menutupi seluruh lautan. Suara mendesing. Suara mendesing. Puluhan ribu lampu pedang tiba-tiba membubung ke langit. Niat pedang itu beresonansi satu sama lain dan langsung menghancurkan Goski yang menutupi langit. Seolah-olah dua pedang surgawi menembus langit. Dua pusaran mulai muncul di langit dengan klon bayangan dan embun abadi sebagai pusatnya. Tanpa batasan batas hantu, kedua pedang langit sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Maksud pedang dingin yang menggigit dikomunikasikan dengan langit. Di atas sembilan langit, angin dan guntur bergerak pelan, seolah-olah dipandu oleh pedang langit. Untuk sesaat, cuaca berubah dan aura tirani langsung menutupi seluruh langit. Goskolt dan murid lainnya menyusut. Kekuatan dua pedang langit di langit jauh melebihi imajinasi mereka. Bahkan dia, yang berada di lapisan kesengsaraan ke-9, merasakan perasaan tidak berarti di depan kedua pedang langit ini. Seolah-olah surga sedang menghukumnya, khususnya untuk memusnahkan kejahatan di dunia. Itu membuat aura bendera hantunya melemah 30 persen. Tian Ran terkejut. Dia tidak menyangka bahwa setelah pedang embun abadi di tangannya bertemu dengan klon bayangan, kedua pedang langit di langit seperti reuni keluarga. Mereka saling mendukung dan ingin menjungkir balikkan dunia. Weng! Awan di langit berangsur-angsur berubah menjadi bayangan pedang. Setiap bayangan pedang berevolusi menjadi sembilan panduan pedang langit. Kemudian, pada saat tertentu, ujung pedang kedua pedang langit tiba-tiba bertabrakan. Pedang ki meluap, sombong dan dingin. Seolah-olah dunia hanya memiliki dua pedang yang tersisa. Pedang ki terjalin satu sama lain dan kemudian dengan ganas menyerang goskolt dan yang lainnya. Pedang ini sederhana dan tanpa hiasan. Siapapun bisa dengan mudah menghindarinya. 1027. Embun abadi dan klon bayangan, kedua pedang surgawi bercampur dengan kekuatan surgawi yang agung. Seluruh langit bergetar hebat seolah-olah akan terbalik. Suaranya memekatkan telinga. Kedua pedang ki itu menghantam dan menghancurkan goski yang padat di sekitar gerbang raka. Dengan raungan liar, pedang ki terbang menuju orang-orang dari gerbang raka. Ekspresi goskolt sedikit berubah. Dia tidak pernah menyangka pedang muyu dan Tianran bisa menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan. Kombinasi kedua pedang surgawi ini sudah cukup untuk mengancamnya. Tangan hantu menyegel langit. Gui Yuhan tidak berani gegabuh. Sambil berteriak, dia dan tiga orang lainnya dari gerbang goul melindungi bendera hantu. Bendera hantu bergetar lagi, mengeluarkan raungan yang tak tertahankan seolah ribuan semut sedang merusak pohon. Segala macam suara tajam datang dari bendera hantu. Jika kultivasi seseorang tidak cukup kuat, gendang telinganya akan tertusuk oleh suara-suara ini, dan tidak akan pernah bisa mengenali apapun. Gui ki dilindungi di tengah oleh mereka berempat. Hantu seram ki diluncurkan dari setiap anggota sekte hantu, terjalin satu sama lain di udara. Itu jahat, dingin, dan penuh dengan kejahatan yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya membentuk cakar tulang putih transparan. Cakar tulang itu panjangnya 3000 meter, dan ada banyak roh pendendam kecil yang berjuang untuk melepaskan diri dari setiap tulang. Dengan satu cakar, seolah-olah gunung yang mengjulang tinggi pun akan hancur menjadi debu oleh cakar tulang ini. Tangan hantu menyegel langit, kemampuan domain tersegel dalam bendera hantu. Ledakan. Pedang ki dan cakar tulang bertabrakan dengan keras, meletus dengan fluktuasi yang mengerikan. Pedang ki dan goski meledak dengan suara keras, menyebar ke segala arah. Tanah dalam radius 1000 mil meledak sekali lagi. Lapisan gelombang ki bercampur dengan lapisan gelombang ki lainnya seperti kekuatan yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan, menghancurkan langit dan bumi. Seluruh tanah terus berguncang, dan tanah telah lama rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi. Ada jurang dan jurang yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan semua orang terkejut. Ghost Cold memang seorang master yang setengah langkah menuju Great Ascension Stage. Cakar hantunya meledak, dan ada kemampuan domain tahap kenaikan besar yang samar di sana. Kemampuan domain ini menyegel seluruh ruang, dan secara paksa memblokir kekuatan dua pedang surgawi. Namun dampak dahsyatnya juga langsung menimpa mereka berempat. Dengan Ghost Cold sebagai pemimpinnya, keempat orang dari gerbang neraka semuanya menjadi pucat pada saat bersamaan. Tenggorokan mereka sudah penuh darah. Pedang langit yang sangat kuat. Pedang bayangan debu angin benar-benar sesuai dengan reputasinya. Ghost Cold dan tiga lainnya dengan paksa menelan darah. Lalu, mereka berempat mundur. Ghost ki keluar dari tubuh mereka lagi, menstabilkan bendera hantu kuat yang disempurnakan oleh Ghost Cold. Ghost Cold sudah setengah langkah memasuki tahap daceng, dan kekuatannya tak terkalahkan di tahap Crossing Kalamiti. Belum lagi ada tiga orang lainnya di tahap Crossing Kalamiti. Namun, mereka berempat menghadapi dua pedang surgawi Muyu dan Tianran bersama-sama, dan mereka masih sedikit dirugikan. Pasti ada hubungannya dengan hilangnya saudara kembar mereka. Meski begitu, budidaya Guyuhan lebih tinggi dari Muyu dan Tianran, belum lagi ada tiga orang lainnya yang tidak lemah. Namun, mereka hanya mampu bertarung imbang dengan dua pedang surgawi. Sungguh sulit dipercaya. Muyu dan Tianran bergabung. Meskipun mereka memblokir Ghost Cloud, wajah mereka sedikit pucat. Bagaimanapun, kekuatan pihak lain lebih kuat dari mereka. Meski tidak lemah, mereka juga mengonsumsi banyak kekuatan spiritual. Pertemuan hantu. Hantu dingin berteriak lagi. Dia melangkah keluar dan berdiri di tengah. Aura kuat dari Crossing Kalamiti tahap sembilan meledak dari tubuhnya. Jiwa putih yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekelilingnya. Jiwa-jiwa ganas itu menjerit dengan sedih. Sangat menakutkan. Ghost and Shadow dan dua lainnya segera mengerti. Jiwa kebencian yang kuat juga keluar dari tubuh mereka. Jiwa-jiwa yang kesal ini semuanya dimurnikan oleh mereka. Saat ini, mereka dipanggil oleh mereka. Semua jiwa yang kesal berkumpul di tubuh Ghost Cold. Momentum tubuh Ghost Cold menjadi semakin kuat. Itu seperti gua hantu tak berujung, memenjarakan jiwa-jiwa kebencian yang tak terhitung jumlahnya. Roh-roh pendendam ini meraung dan berguling menuju bendera hantu di depan dada Guiyuhan. Tangan hantu menyegel langit. Kekuatan mengerikan dari field domain tercurah lagi. Wajah-wajah jiwa yang penuh kebencian yang tak terhitung jumlahnya muncul di bendera hantu, seolah-olah mereka mencoba melepaskan diri dari bendera hantu. Namun, secara bertahap, bendera hantu secara bertahap berevolusi dan membentuk cakar tulang pucat lagi. Berbeda dari cakar tulang yang dipanggil dengan tergesa-gesa tadi, cakar tulang ini sepertinya memecahkan kehampaan. Udara di sekitarnya sepertinya tidak mampu menahan kekuatan cakar tulang, dan terus-menerus menghasilkan aliran udara. Begitu cakar tulang muncul, jiwa-jiwa yang kesal bergema ke segala arah. Ratapan hantu dan lolongan serigala bergema di langit. Kekuatan domain lapangan sebenarnya menekan kekuatan dua pedang surgawi. Namun, wajah Ghost Cold juga menjadi sangat pucat. Meskipun dia sudah setengah langkah memasuki tahap kendaraan hebat, dia masih belum berada di tahap kendaraan hebat. Dia belum sepenuhnya memahami domain lapangan dari tahap kendaraan besar. Bendera hantu ini juga tidak disempurnakan olehnya. Ia dipandu oleh Guizu yang tersegel. Jika dia ingin menggunakan kekuatan bendera hantu, dia tetap harus membayar mahal. Saat bendera hantu dikibarkan sepenuhnya, dibutuhkan ora hantu yang kuat sebagai pendukung. Mereka berempat telah kehilangan si kembar dan belum pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, penggunaan bendera hantu secara paksa saat ini menghabiskan banyak energi mereka. Mereka mengira dengan mengandalkan batas hantu, Muyu dan yang lainnya tidak akan bisa melarikan diri. Namun, mereka tidak menyangka bahwa batas hantu akan dihancurkan oleh jiwa yang kembali ke hati. Pada saat ini, Muyu dan Tianran telah mengaktifkan pedang surgawi dan berkomunikasi dengan maksud pedang dari langit. Jika mereka tidak menggunakan bendera hantu ini, mereka tidak akan bisa menjatuhkan Muyu sama sekali. Kamu menghancurkan gerbang neraka milikku dan mencuri jiwa yang kembali ke hati. Aku akan mengekstraksi jiwamu dan memurnikannya sehingga kamu tidak akan pernah bereinkarnasi. Ghost Cold memandang Muyu dengan kebencian. Lalu, dia berteriak keras. Cakar tulangnya telah menembus kehampaan dan melambai ke arah mereka berdua. Namun, Muyu dan Tianran telah terhubung oleh formasi penghubung hati angin-angin. Pikiran mereka terhubung. Pedang ki di tangan mereka mencapai langit. Momentum mereka bagaikan matahari di langit. Itu sudah membayangi empat orang dari gerbang neraka. Tianran, tahukah kamu bahwa sembilan pedang surgawi milik guru pada awalnya adalah satu? Muyu memandang Tianran. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan pedang surgawi dengan Tianran. Ketika mereka menggunakan formasi penghubung hati angin-angin, dia melihat bahwa hati Tianran selalu begitu murni. Itu seperti selembar kertas putih. Di kertas putih, hanya ada beberapa bayangan sederhana, Miaoyuan, Feng Haochen, dan Muyu. Dia menyadari bahwa dia juga ada di antara mereka. Perasaan gembira yang murni menyebar dari lubuk hatinya. Tianran hanya peduli pada tiga orang, dan Muyu adalah salah satunya. Tianran tersenyum polos. Setiap kali dia tersenyum, jantung Muyu akan berdetak lebih cepat. Aku tahu, ibuku memberitahuku sebelumnya. Ketika sembilan pedang surgawi digabungkan menjadi satu, mereka tidak dapat dihentikan. Jadi ini berarti imortal dew dan seplit sados juga bisa digabungkan menjadi satu. Muyu mengedipkan mata pada Tianran. Tianran mengangguk sambil berpikir. Dia tersenyum bahagia dan berkata, kalau begitu ajarin aku secepatnya. Keduanya kembali menggenggam pedang dengan kedua tangannya. Cahaya pedang menggerakkan cakrawala, dan suara gemuruh sepertinya bergema dari sembilan surga. Kemudian, dua pusaran di langit mulai mengembun secara bertengah. Mereka mulai mendekat satu sama lain, membentuk pusaran besar. Weng! Kedua pedang surgawi itu sepertinya menahan cakrawala, dan juga sepertinya telah menembus lubang di langit. Niat pedang di cakrawala terus-menerus mengalir dari pusaran ke pedang surgawi di tangan mereka. Cahaya pedang menerangi seluruh langit, dan angin serta guntur bergemuruh. Kemudian, kedua pedang surgawi tiba-tiba digabungkan menjadi satu, membentuk pedang surgawi yang merupakan perpaduan cahaya hijau dan air musim gugur yang jernih. Pedang surgawi sedikit bergetar, dan samar-samar terlihat. Itu memiliki cahaya jernih yang menakjubkan dari embun abadi, dan juga memiliki pertumbuhan seplit sados yang tak ada habisnya. Kedua pedang surgawi digabungkan menjadi satu, seperti keluarga yang telah lama hilang saling berpelukan. Tiba-tiba, pedang ki yang lebih agung menyebar, menyebabkan seluruh langit bergetar. Astaga! Pedang ki langsung meledak, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar di udara. Petir menyambar di bayangan pedang, dan itu juga tampak seperti daun-daun berguguran. Bahkan ada banyak naga hijau. Kekuatan pedang dari sembilan panduan pedang surgawi terus menumpuk, menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, tiba-tiba mencapai puncaknya. Gaya kesembilan dari sembilan panduan pedang surgawi, sembilan kembali ke satu, daun besar menuju kesederhanaan, kembali ke kesederhanaan. Pedang itu menembus cakrawala, menghancurkan kehampaan, dan bertemu langsung dengan cakar tulang goskol. Dengan suara keras, keduanya bertabrakan, mengguncang seluruh dunia. Fluktuasi yang kuat terjadi lagi. Pedang surgawi sebenarnya langsung menembus cakar tulang, dan retakan muncul di cakar tulang yang sangat arogan itu. Kemudian, dengan suara lembut, retakan itu meledak, berubah menjadi ribuan pecahan tulang yang langsung dihancurkan oleh pedang ki. Kekuatan pedang ki tidak berkurang, dan terus jatuh menuju goskol. Murid goskol menyusut. Dia kaget dan marah. Dia tidak menyangka bahwa kedua pedang surgawi akan bergabung menjadi satu dan menghancurkan cakar tulang yang dia ciptakan, meskipun dia telah sepenuhnya menampilkan bendera hantu yang memiliki aura sebuah domain. Pergi. Goskol meraung, menyingkirkan bendera hantu, dan melompat mundur. Dia tidak berani menghadapi pedang itu secara langsung. Setidaknya dalam kasus kehilangan si kembar, dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali. Namun, dia bisa melarikan diri, tetapi tiga tetua tahap kesengsaraan yang tersisa tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Mereka melebarkan mata karena ngeri. Pedang itu perlahan membesar di mata mereka, dan akhirnya jatuh, dan pedang ki menyerbu tubuh mereka. Mereka bertiga melebarkan mata, dan retakan muncul di permukaan tubuh mereka. Pedang ki dingin yang mendominasi dan menggigit keluar dari tubuh mereka, seperti binatang buas yang tidak sabar untuk keluar dari tubuh mereka. Bang, bang, bang. Gosen Sado dan dua lainnya di udara langsung hancur berkeping-keping oleh pedang ki, dan meledak menjadi ribuan keping. Bahkan jiwa mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri. Wajah Muyu dan Tian Ran menjadi sedikit pucat. Meskipun pedang itu kuat, pedang itu juga menghabiskan banyak energi spiritual mereka. Pada saat ini, pedang surgawi telah kembali menjadi dua dan tersebar, jatuh ke tangan mereka. Hantu dingin sangat marah. Jantungnya berdarah. Tiga tetua tahap kesengsaraan lainnya dari gerbang neraka mati di hadapannya. Muyu, ingat ini. Suatu hari nanti, aku pasti akan membalas dendam atas hutang darah hari ini dan memasukkanmu ke dalam kutukan abadi. Goskol tidak berani melanjutkan pertarungan. Dia telah kehilangan tiga tetua tahap kesengsaraan, dan dia belum sepenuhnya pulih dari kehilangan si kembar. Sekarang, fondasinya dirusak oleh dua pedang surgawi, dan tubuhnya terluka parah. Tidak mungkin baginya untuk terus bertarung dengan pihak lain sendirian, belum lagi ada juga Shadow Killer Neterward, yang mengawasinya dengan iri, dan yang budidayanya tidak terduga. Goskol sudah punya niat untuk mundur. Namun saat ini, bayangan putih tiba-tiba melintas di langit, seolah telah menunggunya. Kecepatannya sangat cepat bahkan Goskol tidak punya waktu untuk bereaksi. Lalu, tubuh Goskol tiba-tiba bergetar. Dadanya tertusuk cakar kecil, dan cakar itu sudah mencengkeram jantungnya. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Iblis kecil, kenapa kamu meneriakan kata-kata ancaman itu? Apakah Anda bertanya kepada Marshal ini apakah Anda ingin melarikan diri? Sosok Marshal kecil sangat cepat. Ketika Goskol tidak memiliki si kembar dan terluka parah, dia sudah mulai bergerak. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa menembus perisai hantuku? Goskol memandang tangan kecil di dadanya dengan tidak percaya. Jiwanya ingin melepaskan diri, namun tangan kecil itu sepertinya memegang rat jiwanya, tidak memberinya kesempatan untuk melepaskan diri. Perisai kurakuramu, apa perisai kurakura bajingan di depan cakar kecil Marshal yang tak terkalahkan ini? Bilah tajam Marshal kecil, yang setipis sayap jangkrik, berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Hingga saat ini, belum pernah ada apapun yang tidak bisa ditembus oleh cakarnya, apalagi Goskol yang terluka parah oleh Skysword. Kamu tidak lagi memiliki kesempatan. Muyu berkata dengan acuh tak acuh. Saat ini, Goskol terluka parah. Dia tidak memiliki si kembar, dan bendera hantunya juga rusak. Tetapi jika dia membiarkan orang seperti itu melarikan diri, ketika dia pulih sepenuhnya di masa depan, dia pasti akan menimbulkan banyak masalah bagi Muyu. Dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Suara mendesing. Muyu sudah menebas dengan pedangnya. Sado Swatki langsung memenggal kepala Goskol. Pedangki memasuki tubuhnya, menghancurkan seluruh tubuhnya menjadi beberapa bagian. Jiwanya juga hancur menjadi abu, tidak menyisakan kesempatan baginya untuk bangkit dari abu. 1028 Cahaya pedang memenuhi udara dan menyapu seluruh gerbang ngeraka. Aura hantu yang pekat menghilang di bawah pedang Muyu. Seluruh gerbang ngeraka telah rata dengan tanah. Bahkan lubang hantu pun rusak dan runtuh. Semua orang di gerbang ngeraka telah dibunuh oleh Muyu, termasuk pemimpin gerbang ngeraka, hantu dingin. Orang-orang yang tersisa di gerbang ngeraka di luar telah dihidupkan kembali oleh si kembar. Beberapa bahkan tubuhnya diambil alih oleh si kembar. Mereka tidak lagi mampu menimbulkan masalah di dunia budidaya. Kalau begitu, kamu yang berikutnya. Muyu tidak ceroboh. Dia sekali lagi mengarahkan pedangnya ke arah mata-mata di gerbang ngeraka yang belum bergerak. Ini adalah Sadaukil Aceron, yang memiliki aura suram namun cukup kuat. Jika mereka benar-benar bertarung, Muyu merasa dia tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Aku tidak menyangka bahkan Ghost Cold akan jatuh ke tanganmu. Kamu benar-benar membuatku melihatmu dari sudut pandang baru. Sadaukil Aceron telah menonton dari samping ketika dia melawan Ghost Cold dan tiga lainnya. Dia tidak membantu Muyu atau Ghost Cold. Ketika Muyu membunuh Ghost Cold, dia bahkan tidak mengerutkan kening. Seolah-olah kematian Ghost Cold tidak layak untuk disebutkan di matanya. Muyu dan Tian Ran sama-sama menggenggam pedang surga di tangan mereka dengan erat. Suara Sadaukil Aceron masih bercampur gemah. Dia melihat pedang klon bayangan di tangan Muyu, lalu melirik pedang embun abadi di tangan Tian Ran dan memuji, pedang surga dari pedang bayangan debu angin memang layak untuk reputasinya. Jika kamu ingin mengalaminya, aku akan menemanimu. Muyu diam-diam mengeluarkan energi spiritual murni yang telah dia saring dari laut mayat kembar. Dia dengan cepat memulihkan energi spiritualnya dan membantu Tian Ran pulih juga. Serangan pedang dia dan Tian Ran cukup kuat untuk membunuh Ghost Cold, tetapi mereka telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual mereka. Situasi saat ini tidak optimis. Sadaukil Aceron berkata, Jika kamu tidak melawan Ghost Cold, kamu mungkin bisa melawanku. Tapi sekarang, kamu bukan tandinganku. Anda dapat mencoba. Muyu tidak takut. Dia tidak hanya bertarung melawan Ghost Cold, tapi dia juga bertarung melawan pemindahan jiwa Akatsuki di 18 tingkat neraka Gua Hantu. Dia juga pernah bertarung melawan Guisu. Bahkan Muyu merasa sangat sulit melawan tiga lawan kuat berturut-turut. Namun, jika Sadaukil Aceron ingin mengetahui keberadaan Cheng Yandarinya, Muyu tidak akan membiarkannya berhasil. Muyu, kita masih bisa mengalahkan pria menyebalkan ini bersama-sama. Tian Ran mengangkat pedang embun abadi lagi. Meski wajahnya sedikit pucat, dia tidak mundur. Hahaha, kamu terlalu naif. Ghost Cold dan yang lainnya mati di tanganmu hanya karena kamu menghancurkan saudara kembarnya terlebih dahulu. Tapi aku pembunuh bayangan. Anda harus memahami bahwa saya berbeda dari mereka. Kalian berdua bukan tandinganku. Pembunuh bayangan Aceron mencibir. Mereka bukan dua orang. Duke Meng dengan dingin mendengus dan berdiri di samping Muyu. Meskipun luka-lukanya belum sepenuhnya pulih, ketika Muyu dan Ghost Cold bertarung, dia dengan cepat menyempurnakan energi spiritual murni yang diberikan Muyu kepadanya. Dia sekarang bisa bertarung. Sadaukil Aceron memandang Duke Meng dengan heran, sejak kapan gerbang kehidupan dan kematian memilih untuk membantu pedang bayangan dan angin debu. Adipati Meng terdiam beberapa saat, saya, Jiang Yu Tua, bukan lagi anggota gerbang kehidupan dan kematian. Sadaukil Aceron menilai Jiang Yu Tua dan berkata dengan heran, Jiang Yu Tua, jadi kamu adalah pengkhianat dari gerbang kehidupan dan kematian 50 tahun yang lalu, Jiang Yu Tua. Bahkan aku salah menilai kamu. Aku tidak pernah berpikir bahwa si tua yang terkenal itu Jiang Yu sebenarnya akan menjadi kembaran Mengpo. Jiang Tua kamu. Muyu menoleh untuk melihat Duke Meng. Dia selalu mengira nama Adipati Meng adalah Adipati Meng. Setidaknya, kesan semua orang terhadap suami Mengpo yang menjaga jembatan ketidakberdayaan pasti adalah Adipati Meng. Jiang Yu Tua menjelaskan dengan samar, Duke Meng adalah apa yang diumumkan wanita tua itu kepada publik setelah menjebaku. Untuk menutupi perbuatan kotornya, nama asliku adalah Jiang Yu Tua. Muyu tidak tahu banyak tentang gerbang kehidupan dan kematian. Dia tidak banyak berhubungan dengan gerbang kehidupan dan kematian. Dia baru bertemu si Wusheng dari gerbang kehidupan dan kematian ketika dia berada di lapisan surga kedua. Sejak itu, semua masalahnya datang dari gerbang neraka dan istana lapisan ketiga. Oleh karena itu, dia tidak tahu apa arti tiga kata, Jiang Yu Tua, bagi gerbang kehidupan dan kematian. Tian Ran di sampingnya berseru, kamu adalah Jiang Yu Tua yang terkenal. Jiang Yu Tua melirik ke arah Tian Ran, bahkan seorang gadis kecil pun mengingat saya. Saya pikir dunia kultivasi telah lama melupakan saya. Tian Ran berkata dengan penuh kewaspadaan, Saya mendengar dari para tetua saya bahwa penguasa gerbang kehidupan dan kematian nomor satu, Jiang Yu Tua, mencapai lapisan surga ke-9 melewati kesengsaraan pada usia 36 tahun. Dia adalah seorang jenius yang terkenal dalam bidangnya. Dunia budidaya. Dia adalah karakter paling menakutkan dari delapan gerbang. Sayangnya, dia membunuh pemilik gerbang-gerbang kehidupan dan kematian demi seorang wanita, yang merupakan tuannya, dan menghianati gerbang kehidupan dan kematian. Hal ini menimbulkan sensasi yang sangat besar di dunia budidaya saat itu. Kemudian, dia menghilang dari dunia kultivasi. Oh, kamu tidak menyempurnakan tuanmu menjadi saudara kembarmu sendiri, kan? Xiao Suai berkata dengan jijik. Kemarahan yang tak ada habisnya muncul di wajah Jiang Yu Tua, omong kosong. Bagaimana aku bisa membunuh tuanku? Untuk menyempurnakanku menjadi saudara kembarnya dan mendapatkan kepercayaanku, wanita tua itu menggunakan cara tercelah untuk membunuh tuanku ketika dia tidak memperhatikan. Dia kemudian menjebakku untuk masalah ini. Aku pergi mencarinya untuk membalas dendam, tapi aku tidak menyangka akan terjebak olehnya selama bertahun-tahun. Mu Yu kaget. Dia tidak mengira bahwa Adipati Meng dari Laut Mayat Kembar adalah penguasa gerbang kehidupan dan kematian nomor satu. Dia juga memiliki masa lalu yang tidak diketahui siapapun. Saat ini, kultivasi Jiang Yu Tua hanya berada di lapisan surga keempat atau kelima yang melewati kesengsaraan. Tentu saja, itu karena dia baru saja melarikan diri dan belum pulih sepenuhnya. Tian Ran menyadari bahwa dia sepertinya telah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan dan dengan cepat menjelaskan, maaf, ini yang dikatakan orang yang lebih tua. Generasi yang lebih tua mewariskannya seperti ini, jadi saya tidak tahu tentang masa lalu. Jiang Yu Tua dengan dingin mendengus dan melambaikan tangannya, lupakan saja, masalah ini sudah berlalu. Wanita kejam itu juga sudah mati, jadi aku telah membalas dendam. Aku bukan orang baik, tapi Mu Yu, kamu membantuku memenuhi keinginanku, jadi aku akan membantumu. Jiang Yu Tua banyak menggerakkan Mu Yu. Sebagai anggota gerbang kehidupan dan kematian, Jiang Yu Tua pasti telah membunuh banyak orang. Namun, orang seperti ini setidaknya memiliki prinsip dalam melakukan sesuatu. Satu adalah satu, dua adalah dua. Dia jauh lebih baik daripada para petani munafik dan pengecut di kota Dongsa. Sadokil Neterward memandang Jiang Yu Tua dengan kagum, sayang sekali, jika Jiang Yu Tua berada di puncaknya, saya mungkin akan sedikit takut. Namun, Anda tidak dapat banyak membantu saat ini. Pedang di tangan Mu Yu sekali lagi mekar dengan cahaya hijau. Dia dengan acu-ta'acu berkata, jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Kaki Sadokil Neterward sudah memancarkan cahaya kuning dingin yang menggigit. Ular piton besar itu mengeluarkan taringnya yang tajam dan aura menakutkan tiba-tiba meletus. Itu sebenarnya sedikit lebih kuat dari Ghost Cold. Orang ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Mu Yu dan Tian Ran saling memandang dan melihat sedikit keseriusan di mata masing-masing. Untuk membunuh Ghost Cold, mereka berdua telah mengeluarkan energi spiritual dalam jumlah besar. Mereka hanya mendapat sedikit keuntungan karena Ghost Cold tidak memiliki anak kembar. Namun, Sadokil Neterward bukanlah anggota gerbang neraka, jadi dia tidak merasa was-was. Belum lagi, dua kata, Sadokil, saja sudah cukup berbobot untuk membuat orang tidak punya pilihan selain menganggapnya serius. Suasana kembali menindas. Mu Yu dan dua lainnya juga menahan napas dan waspada. Dengan rusaknya batas hantu, energi yin dari gerbang neraka juga menghilang. Sinar matahari sekali lagi menyinari tanah, memantulkan bayangan manusia. Neterward melirik sinar matahari di langit. Dia sudah mendarat di bayangan hitam di bawah ular kuning besar itu. Dia mencibir, Sepertinya aku masih perlu mengambil tindakan secara pribadi melawanmu. Yang kuinginkan hanyalah keberadaan Cheng Yan. Jika kamu memberitahuku, aku bisa pergi. Dalam mimpimu, Mu Yu menjawab dengan lugas. Ular kuning besar di bawah kaki Sadokil Neterward tiba-tiba menyebar, berubah menjadi bayangan ular sepanjang 6-3 meter. Enam bayangan ular dengan cepat menyapu udara. Kenam ular ini memiliki sayap perut yang tumbuh dari perutnya, memungkinkan mereka meluncur dengan gesit di udara. Bayangan ular itu dengan cepat menyapu tanah. Sosok Sadokil Neterward bercampur dengan bayangan ular, dengan cepat bergerak menuju Mu Yu dan dua lainnya. Tubuh Jiang Yu memancarkan aura aneh. Mu Yu dan Tian Ran juga mengangkat pedang surgawi di tangan mereka. Jika Sadokil Neterward ingin bergerak, mereka harus menemuinya langsung. Namun, pada saat ini, rangkaian kelopak bunga tiba-tiba melayang turun dari langit. Kelopak bunga ini bertaburan, indah dan berwarna-warni. Mereka berputar di udara dan melayang bersama angin, mendarat di bayangan ular Sadokil Neterward. Ding! Kelopak bunga menciptakan riak di udara. Saat riak menyebar, kelopak bunga menutupi bayangan ular, menutupinya dengan sempurna. Setelah itu, suara seruling terdengar dari jauh, menyebabkan kelopak bunga menari. Setelah itu, ular terbang yang gesit itu terkurung di udara. Kenam bayangan ular itu terus meronta, namun bayangan mereka seolah terpaku ke tanah oleh kelopak bunga. Mereka tidak dapat membebaskan diri. Ini merupakan fenomena yang sangat aneh. Sadokil Neterward tahu cara menggunakan bayangannya untuk bergerak, tapi kali ini, dia tertahan oleh bayangannya sendiri. Siapa ini? Sadokil Neterward meraung dengan marah dan sudah mundur. Mata air kuning melonjak keluar dari tanah sekali lagi saat dia menenangkan diri. Muyu dan Tianran memandangi kelopak bunga yang tiba-tiba muncul dengan takjub. Ini bukan pertama kalinya mereka melihat pemandangan aneh. Seolah-olah ingatan seseorang telah digali dari benaknya. Setelah itu, mereka memahami apa yang terjadi. Ayah, ramai sekali di sini. Saya pikir gerbang neraka sedang bermain-main dengan hantu sepanjang hari dan meledak. Eh beneran diledakkan, cek-cek. Suara si Menwuji yang malas dan santai terdengar dari jauh. Dia dengan santai melayang selangkah demi selangkah sambil menginjak kelopak bunga. Jubah panjangnya berkibar tertiup angin. Wajahnya yang tampan dan menyihir membawa senyuman nakal dan sulit diatur. Aura di tubuhnya sangat mencolok. Benar saja, dia adalah pria yang tidak tahu malu. Muyu menghela nafas lega. Siapa sangka si Menwuji akan melompat keluar saat ini? Dia tidak melihat orang ini selama beberapa tahun. Orang ini si Menwuji adalah murid favorit si Ebulau. Bakat bawaannya sangat mengerikan. Selain itu, dia telah berkultivasi beberapa tahun lebih awal dari Muyu dan lainnya. Dia telah menjadi ahli pasing kalamiti. Muyu tidak merasa terkejut sama sekali. Muyu bahkan merasa bahwa orang ini si Menwuji tidak perlu melewati kesengsaraan hati apapun ketika dia melangkah ke tahap pasing kalamiti. Mereka orang-orang golongan jahat melakukan hal-hal sesuka mereka. Mereka pada dasarnya tidak memiliki banyak keluhan dan perselisihan. Tapi orang ini si Menwuji sangat tidak bisa diandalkan. Dia melakukan sesuatu berdasarkan suasana hatinya. Suatu saat, dia berkata dia ada di sini untuk membantumu, dan saat berikutnya, dia berencana membunuhmu. Namun, Muyu tahu bahwa karena orang ini bisa muncul di sini dengan begitu gegabuh, kemungkinan besar dia ada di sini untuk membantunya. Kini, dia lebih percaya diri menghadapi Sadau Kilneterward. Bayangan jahat bunga jatuh, teknik jahat yang sangat kuat. Sepertinya kamu telah memperoleh ajaran sebenarnya dari Sye Bulau. Kamu cukup kuat, Sadau Kilneterward dengan dingin menatap si Menwuji. Orang tuaku menemukan bayangan jahat bunga jatuh, yang khusus digunakan untuk menekan bayangan licik. Sayang sekali organisasi siluetmu tidak menerima misi untuk membunuhku, jadi aku belum punya kesempatan untuk menggunakannya. Si Menwuji berkata dengan sedikit penyesalan. Tidak ada kesempatan untuk menggunakannya. Tidak ada yang ingin membunuhmu, dan kamu masih tidak menyukainya. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Teriaksi tampan kecil. Ketika Muyu mendengar tentang bayangan jahat bunga jatuh, dia juga terkejut. Setiap kali orang ini muncul, dia akan menaburkan bunga dan kemudian memainkan seruling kecil untuk berpura-pura menjadi orang yang dalam. Muyu awalnya mengira si Menwuji hanya melakukannya untuk pertunjukan, tetapi dia tidak menyangka kelopak bunga dan musik seruling ini akan begitu kuat. Bahkan diciptakan oleh Sye Bulau untuk menekan Sadau Kilneterward. Kalau dipikir-pikir, orang ini sering menimbulkan masalah dimanapun di dunia kultifasi dan menyinggung banyak orang. Dengan begitu banyak orang yang ingin membunuhnya, pasti akan ada seseorang yang akan meminta Sadau Kilneterward yang kuat untuk menghadapinya. Namun dia masih hidup bebas sampai sekarang. Ternyata karena si Menwuji memiliki teknik jahat untuk menekan bayangan Sadau Kilneterward, dan organisasi Sadau Kilneterward tidak mau menerima misi semacam ini. Si Menwuji menggeliat dengan malas, lalu menatap Muyu dan berkata sambil tersenyum, Kakak Ipar, kita bertemu lagi. Diam, Muyu menjawab tanpa berpikir. Masih sangat kasar. Sungguh sia-sia bagiku untuk datang ke sini. Tapi adik perempuan Tian Ran, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Si Menwuji mengedipkan mata pada Tian Ran. Saya Duan Baiking, Tian Ran ingat bahwa dia membawa rangkaian ilusi, jadi dia segera berkata. Si Menwuji tertawa terbahak-bahak, Adik perempuan, jangan goda adikmu. Kamu jauh lebih tampan daripada wanita galak Duan Baiking itu. Terakhir kali aku mengintip dia sedang mandi, dan dia mengejarku sejauh 20 ribu mil. Tapi sekarang dia tidak melakukannya. Berani datang dan menemuiku lagi. Benar-benar menyesal. Si Menwuji membuka evil nether fan miliknya dan dengan santai mengipasinya. Dia tidak ragu-ragu dalam berbicara, dan mengatakan apapun yang ingin dia katakan. Tian Ran sekarang adalah gadisku, sebaiknya berhati-hatilah dengan kata-katamu. Muyu memperingatkan. Tian Ran diam-diam melirik Muyu, dan wajahnya memerah. Si Menwuji mengerutkan bibirnya, kenapa semua bunga terkenal diambil. Aku ganteng banget kok masih jomblo. Orang tampan umumnya lajang, kata si tampan kecil dengan gembira di bahu Muyu. Aku suka pria kecil ini, haha. Si Menwuji tertawa keras. Dia dan Little Handsome, dua pria narsis ini, tidak tahu malu. Sadokil dengan dingin menatap Si Menwuji, Si Menwuji, kamu juga ingin terlibat dalam kekacauan ini. Hualah. Si Menwuji menyingkirkan evil nether fan-nya, lalu dengan malas berkata, saya telah terlibat dalam kekacauan ini selama bertahun-tahun. Apakah Anda begitu terkejut? 1029. Sadokil netherward tidak bertindak gegabuh. Sebagai murid Si Ebu Lao, kekuatan Si Menwuji sungguh luar biasa. Dengan identitas Sadokil netherward, dia pasti tahu orang seperti apa Si Ebu Lao itu. Si Ebu Lao telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk meneliti cara mengalahkan sembilan pedang surgawi pemandu. Banyak teknik budidaya yang ditinggalkan setelah ia menciptakannya, namun banyak di antaranya yang cukup membuat orang menjadi gila jika menyebar ke dunia budidaya. Karena Si Ebu Lao telah secara khusus meneliti cara menangani bayangan jahat bunga jatuh dari makhluk siluet, maka dengan budidaya Si Menwuji, Sadokil netherward tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Sepertinya aku ceroboh hari ini, tapi Muyu, aku masih harus mengingatkanmu bahwa tindakan Cheng Yan telah melanggar tabur ras siluet kita. Kami tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Bukan hanya aku, tetapi beberapa orang juga akan menemukannya ada masalah dengan Cheng Yan. Sadokil netherward mendengus dingin, lalu mata air kuning di bawah kakinya muncul dan membungkusnya. Kemudian, semua mata air keluar dan jatuh ke dalam jurang di tanah gerbang ngeraka, dan Sadokil netherward telah menghilang. Dia berlari cukup cepat. Si Menwuji mengeluarkan kipasnya dan berkata dengan santai. Muyu memiliki keraguan di dalam hatinya. Apa yang dilakukan Cheng Yan hingga melanggar tabur dari siluet beng rache? Siapa yang dibicarakan oleh beberapa orang, netherward? Meskipun Muyu tidak bisa memahami ini, dia tidak berniat menghentikan Sadokil netherward pergi. Sekarang gerbang ngeraka telah dihancurkan, hal itu telah menyebabkan keributan besar. Mungkin sebentar lagi, lebih banyak orang akan datang untuk memeriksa situasi. Bahkan orang-orang dari istana ketiga kemungkinan besar akan muncul. Tidaklah bijaksana untuk terus terlibat dengan Sadokil netherward. Ayo pergi dari sini. Muyu tidak mengatakan apa-apa dan segera memimpin untuk pergi. Tianran dan yang lainnya mengikuti dari belakang, dan Si Menwuji juga mengikuti. Mereka terbang jauh ke barat, dan setelah terbang selama dua jam, mereka berhenti di puncak gunung. Muyu, Tianran, dan Gu Jiangyu semua duduk bersila dan mulai mengatur pernafasan mereka. Untuk membunuh Ghost Cold, mereka telah mengeluarkan banyak energi spiritual. Melihat Muyu dan yang lainnya sedang berkultivasi, Si Menwuji merasa bosan sampai mati dan bertukar pikiran tentang Si Menwuji vs. Pan Yinlian dengan Xiao Suai. Jadi kamu melakukan hal-hal itu dengan Pan Yinlian di gedung hijau wilau bunga merah? Xiao Suai bertanya dengan rasa ingin tahu. Benar, anak kecil, biarku beritahu, gadis-gadis di sana seksi sekali. Kamu bisa mencubitnya pelan-pelan dan air akan keluar. Terutama bunga nomor satu, keterampilan itu, cek-cek, kamu tidak tahu, itu sudah cukup. Si Menwuji menjelaskan tanpa henti. Namun si Xiao Suai tidak bisa menunggu dan menyela penjelasan Si Menwuji, apakah makanan di gedung wilau hijau bunga merah enak. Tentu saja enak, tapi gadis-gadis di sana lebih baik lagi, terutama Hua Hua yang nomor satu. Keterampilan itu. Apa yang bisa dimakan di sana? Apakah Anda punya roti daging sapi? Apakah Anda punya ginjal sapi panggang? Apakah isian di bakpao dagingnya banyak? Wajah si tampan kecil penuh kegembiraan. Si Menwuji memandang Xiao Suai dengan ekspresi tercengang. Dia tidak mengerti mengapa topik pembicaraan tentang gadis-gadis di gedung hijau wilau bunga merah diubah menjadi makanan. Setelah pulih, Muyu tiba-tiba mendengar kata-kata Xiao Suai dan tidak bisa menahan tawa. Oke, Si Menwuji, percuma saja kamu bertukar pikiran dengan Xiao Suai. Fokusnya bukan pada gadis-gadis, tapi makanan dari gedung hijau wilau bunga merah. Saat itu ketika Raja Iblis Keraputi diam-diam membawa Xiao Suai ke tempat semacam itu, Xiao Suai memakan makanan dari gedung hijau wilau bunga merah. Tapi Xiao Suai sedang memikirkan makanan di tempat seperti itu. Makanan di tempat seperti ini sangat lesat. Karena ada pepatah, kalau ingin merebut hati laki-laki, harus mengikat perut laki-laki. Jadi makanan di tempat seperti itu umumnya tidak buruk. Sayangnya, banyak pria tidak pergi ke sana untuk makan, tetapi Xiao Suai justru sebaliknya. Si Menwuji menggelengkan kepalanya, kamu anak kecil, kamu ditakdirkan untuk melajang seumur hidupmu. Muyu tidak berpikir bahwa Xiao Suai akan melajang seumur hidupnya. Kemanapun pria ini pergi, selalu ada orang yang menyukainya. Bahkan monster-monster peringkat 6 di Mentot dan monster-monster peringkat 7 di Men Gorilla tertarik pada Xiao Suai. Muyu segera bertanya, Si Menwuji, bagaimana kamu tiba-tiba muncul di gerbang neraka? Mengatakan bahwa dia kebetulan muncul di tempat ini, itu terlalu kebetulan. Si Menwuji menggoyangkan kipasnya tanpa daya dan menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa menahannya, seorang petugas panggung daceng mengirim saya ke sini. Orang itu mengatakan Anda mungkin dalam masalah, jadi dia mengirim saya ke sini. Bagaimana saya bisa seberuntung itu? Setiap kali kamu menimbulkan masalah, aku harus membersihkan pantatmu. Muyu bertanya dengan heran, siapa senior itu? Si Menwuji memutar matanya, pria panggung daceng itu mengancamku dengan kilat, menurutmu dia siapa? Guru spiritual nilai. Muyu terkejut. Dia hanya mengenal guru spiritual nilai yang bisa menggunakan sihir petir di tahap daceng. Kemampuan domen yang kuat dari sateret tander das masih membuat Muyu takjub. Itu dia, kata Simon Woki. Mengapa kamu setuju dengannya? Muyu merasa sedikit terkejut. Si Menwuji tidak terlihat seperti pria yang mudah mengaku kalah. Bahkan jika guru spiritual nilai mengancamnya, jika Si Menwuji tidak bahagia, dia akan pergi mengunjungi rumah bordil di tengah jalan. Kenapa dia datang ke sini? Si Menwuji tersenyum, aku melakukannya untukmu. Ayo, wajah Muyu penuh rasa tidak percaya. Bagus, dia menyelamatkan hidupku. Kami orang jahat tidak takut pada apapun, tapi kami takut berhutang budi, sayang. Si Menwuji menggelengkan kepalanya. Siauswai memandang Si Menwuji, apakah kamu tidak dikenal sebagai kecoa yang tidak pernah mati? Akankah hidup Anda dalam bahaya? Si Menwuji memutar matanya ke arah Siauswai, ketika seekor kecoa belum dewasa, ia bukanlah lawan dari istana ketiga. Kutu-kutu istana ketiga itu ingin mengendalikanku, jadi mereka mengirim seorang penggara panggung daceng untuk membunuhku. Saya hampir jatuh. Muyu mengangguk sambil berpikir. Meskipun vitalitas Si Menwuji sangat kuat, menghadapi seorang kultifator panggung daceng, dia sudah kehabisan akal. Di mana guru spiritual nilai? Muyu bertanya lagi. Dia sekarang memiliki jiwa kembali kepikiran, tetapi dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Dia masih tidak bisa memperbaiki jiwa Deadwood Daddy, tapi guru spiritual nilai mungkin tahu bagaimana melakukannya. Si Menwuji mengangkat bahunya, aku ditarik keluar dari sekelompok wanita olehnya. Dia menyuruhku datang ke tempat ini untuk mencarimu, lalu pergi. Bagaimana aku tahu di mana dia? Muyu tenggelam dalam kontemplasi. Siapakah guru spiritual nilai ini? Bagaimana dia tahu keberadaannya? Mungkinkah guru spiritual nilai diam-diam mengamatinya? Jika itu masalahnya, mengapa dia bersembunyi? Apakah kamu punya berita tentang Luosang? Muyu bertanya lagi. Maksudmu Luosang, dia sedang sibuk dengan suatu hal yang sangat menakutkan. Kata Si Menwuji misterius. Masalah menakutkan apa? Muyu mengerutkan kening. Dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Si Menwuji menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Dia datang menemui saya beberapa waktu yang lalu. Sekarang dia telah menjadi sedikit. Bagaimana saya harus mengatakannya? Itu membuat jantungku berdebar-debar. Orang ini sangat kuat, dan aura pembunuhnya terlalu berat. Agak aneh. Aneh. Mungkinkah ini lebih aneh darimu? Si Aosuai mencibir. Si Menwuji menjawab dengan pasti, kamu benar, tidak ada yang lebih aneh dariku. Muyu mengepalkan tangannya. Dilihat dari kekuatan yang baru saja ditunjukkan Si Menwuji, dia setidaknya berada di lapisan kesengsaraan surgawi ke-9, tapi dia takut pada Luosang. Seberapa kuat aura pembunuh Luosang? Dia juga memikirkan Si Yang Nan. Bagaimana situasi Si Yang Nan sekarang? Juga, bagaimana dengan Cheng Yan? Muyu tidak lagi mengandalkan aura pembunuhnya, tetapi jika Luosang dan Si Yang Nan terus terkikis oleh aura pembunuhnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia jelas tahu betapa menakutkannya aura pembunuh itu. Mengapa Luosang mencarimu? Muyu berkata dengan suara yang dalam. Si Menwuji mengusap dagunya dan menatap Muyu sambil tersenyum namun tidak tersenyum. Kemudian, pandangannya tertuju pada Tian Ran yang sedang beristirahat di samping. Tanda pisah-tanda pisah. Langit sangat biru, seperti cermin. Awan putih terhapus, dan warna biru membuat orang merasa rileks dan bahagia. Semua kota besar di dunia budidaya sedang bersiap untuk pertempuran melawan Yumon. Mereka secara aktif mencari keberadaan Yumon dan membunuh lebih banyak lagi Yumon. Dengan demikian, mereka dapat memperoleh poin jiwa dan menukarkannya dengan lebih banyak harta dari delapan gerbang. Atau, metode pintasnya adalah menemukan cara untuk membunuh orang-orang yang tingkat kultifasinya lebih tinggi dari mereka. Untuk mendapatkan informasi tentang Yumon, para pembudidaya diri menyebarkan berita dengan sangat cepat. Begitu Yumon muncul di suatu kota, beritanya akan segera menyebar ke kota lain. Berita menyebar dengan cepat, dan bukan hanya berita tentang klan iblis Yumong. Setiap pergerakan baru di antara delapan gerbang juga menyebar dengan cepat. Kota Wukiu Penjaga kota Wukiu sangat kuat karena ada enam ahli tahap kesengsaraan yang menjaga kota. Di antara mereka, Penatua Tian Hou yang dari Stargate adalah pemimpinnya. Enam tetua tahap kesengsaraan membuat orang merasa sangat aman. Dengan enam orang yang menjaga kota, mengapa mereka khawatir tidak bisa membunuh Yumon? Tapi hari ini, ahli tahap kesengsaraan ketujuh datang ke kota Wukiu. Kemunculan Tian Yuehen di kota Wukiu menimbulkan kehebohan. Tidak ada yang tahu mengapa master gerbang Stargate secara pribadi datang ke sini, tapi kedatangannya tidak diragukan lagi meningkatkan kepercayaan diri semua orang. Jika bukan karena berita yang menyebar di kota Wukiu dua jam kemudian, mungkin semua orang akan mengira Tian Yuehen ada di sini untuk memimpin mereka melawan Yumon. Pertempuran yang mengerikan terjadi di langit di luar kota Wukiu. Pertempuran ini mengejutkan seluruh kota, dan energi hantu hampir menutupi separuh kota Wukiu. Di luar kota Wukiu, tetua tahap kesengsaraan tahap kedua gerbang neraka, Ghost Depression Chen, meraung dengan marah, Tian Yuehen, saya menghormati Anda sebagai pemimpin gerbang bintang, jadi saya tidak menyerang Anda. Namun Anda menyerang saya tanpa serangan apapun. Alasannya, jangan melangkah terlalu jauh. Dia baru saja mengalahkan si kembar resusitasi di tubuhnya dan membunuh si kembar yang hampir sekuat dia. Dia telah menghabiskan banyak energi spiritual dan hendak bergegas kembali ke gerbang neraka untuk menyelidikinya, namun dia dihentikan oleh Tian Yuehen dan Tian Houyang. Pergi terlalu jauh. Kalian orang-orang dari gerbang neraka menghancurkan fondasi gerbang bintang, dan kalian berani mengatakan bahwa kami bertindak terlalu jauh. Gerbang Master, bunuh dia. Tian Houyang tidak memberikan kesempatan kepada depresi hantu untuk menjelaskan dan langsung menyerangnya. Tian Yuehen juga dengan marah memanggil tombak panjang dan menyerang Ghost Depression Chen. Tian Yuehen, jika kamu membunuhku, Istana Sancong tidak akan membiarkanmu pergi. Hantu depresi Chen berteriak dengan cemas. Bahkan jika dia berada di puncaknya, dia tidak akan bisa menandingi Master Gerbang Bintang, Tian Yuehen, apalagi sekarang dia telah kehilangan saudara kembarnya. Tian Yuehen ragu-ragu ketika mendengar kata-kata, Istana Sancong, tetapi Tian Houyang sudah bertarung dengan Ghost Depression Chen. Tian Yuehen memikirkan kematian Tian Xingzu dan jatuhnya tujuh gunung abadi. Dia dipenuhi dengan kebencian dan bergegas tanpa ragu-ragu. Tian Yuehen, kamu akan menyesali ini. Hantu suram raung marah, tapi Tian Houyang telah menebas kepala hantu suram dengan pedangnya, memotongnya. Tetua Crossing Calamity Stage dari Gerbang Raka, Ghost Depression Chen, telah mati. Tuan Gerbang, saya harus kembali ke kota Wukiyu dan membunuh orang-orang lain dari Gerbang Raka. Tian Houyang dengan marah bergegas kembali ke kota Wukiyu. Saat ini, seluruh kota Wukiyu terkejut. Semua orang melihat penguasa Gerbang Bintang membunuh sesepuh Gerbang Raka dengan tangannya sendiri. Kedua sekte jelas telah berbalik melawan satu sama lain. Ini adalah berita yang luar biasa. Tidak ada yang mengira Tian Yuehen akan bekerja sama dengan Tian Houyang untuk membunuh Ghost Depression Chen begitu dia tiba di kota Wukiyu. Namun, rumor yang lebih mengejutkan menyebar di kota Wukiyu. Gerbang Bintang dan Gerbang Raka telah saling membunuh. Entah itu Gerbang Bintang atau Gerbang Raka, semuanya sudah tidak ada lagi. Kedua sekte telah sepenuhnya terhapus dari dunia budidaya. Setelah Tian Yuehen membunuh Ghost Depression Chen, dia hendak menuju ke kota Wukiyu. Namun, saat ini, ekspresinya berubah drastis. Aura yang kuat datang dari kota Wukiyu. Aura ini membuatnya merasa sangat tertekan. Tidak baik, Tian Yuehen dengan cepat bergegas ke kota Wukiyu. Paviliun surgawi ekstrim di luar kota Wukiyu. Tian Yuehen berlutut di tanah dengan wajah pucat. Seluruh tubuhnya gemetar. Siapapun yang melihat pemandangan ini akan merasa sangat aneh. Sebagai pemimpin Gerbang Bintang, status Tian Yuehen sangatlah mulia. Dia baru saja membunuh Ghost Depression Chen dari Gerbang Raka. Namun, saat ini, dia sedang berlutut di tanah dengan ekspresi yang sangat ketakutan. Bagaimana orang seperti itu bisa melakukan hal seperti itu? Tian Yuehen, beraninya kamu. Beraninya kamu melakukan hal seperti itu. Di depan Tian Yuehen berdiri seseorang yang bersinar dengan cahaya putih. Tekanan pada tubuhnya seperti gunung, membuat Tian Yuehen sulit bernapas. Tian Houyang yang berambut putih juga berlutut di tanah karena terkejut. Dia tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat orang di depannya. Itulah kekuatan dari Great Vehicle Stage. Orang di depan Tian Yuehen adalah utusan istana dari istana ketiga. Guru, saya dibutakan sesaat oleh amarah dan tidak mempertimbangkan konsekuensinya. Namun, Ghost Cold sebenarnya menyelinap ke Star Gate dan membunuh Great Elder kita. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya tidak dapat menahan amarah saya dan membunuh Ghost Depression Chen bersama Elder Tian Houyang. Sektennya dihancurkan dan Tian Xingzu terbunuh. Tian Yuehen sangat marah hingga dia hampir kehilangan akal sehatnya. Hal ini menyebabkan keributan besar dan membuat semua orang di kota Wu Kiyu mengetahuinya. Belum lagi pembunuhan hantu depresi Chen disarankan oleh Tian Houyang. Namun, Tian Houyang berkata dengan terkejut. Aku tidak membunuh Ghost Depression Chen. Master Gerbang, orang yang membunuh Ghost Depression Chen bersamamu bukanlah aku. Aku hanya bergegas kembali ke kota Wu Kiyu. Apa? Tian Yuehen memandang Tian Houyang dengan kaget. Utusan istana berkata dengan dingin, orang itu adalah Suge Xiaosheng. Anda menjadi semakin buruk. Anda bahkan tidak dapat mengenali Suge Xiaosheng. 1030. Suge Xiaosheng. Bagaimana mungkin dia? Tian Yuehen mengangkat kepalanya dengan tidak percaya. Dia sangat marah sehingga dia tidak menyadari bahwa orang yang mengikutinya dari Gerbang Bintang dan membunuh depresi hantu bersamanya bukanlah Tian Houyang. Bodoh. Bagaimana seseorang sebodoh Anda bisa menjadi pemimpin Gerbang Bintang? Benar-benar sampah. Tidakkah menurut Anda ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini? Apakah Ghost Cold memakan hati beruang atau isi perut macan tutul? Mengapa dia pergi ke Stargate dan membunuh orang? Dan bahkan menghancurkan Stargate? Pernahkah Anda memikirkan mengapa dia melakukan ini? Utusan istana sangat marah. Segalanya sudah di luar kendalinya. Saat ini, berita hancurnya Gerbang Bintang dan Gerbang Neraka telah menyebar ke seluruh dunia budidaya. Semua orang mengatakan bahwa Master Gerbang-Gerbang Neraka, Ghost Cold, berselisih paham dengan Tian Yuehen dan memimpin bawahannya untuk membunuh tetua agung Tian Xingzu dan menghancurkan tujuh gunung suci Gerbang Bintang, menghancurkan fondasi Gerbang Bintang. Untuk membalas dendam, Gerbang Bintang bergabung dengan Sekte Debu Merah dan meruntuhkan Gerbang Neraka hingga rata dengan tanah. Pada awalnya, semua orang skeptis terhadap masalah ini. Namun, Tian Yuehen dan Tian Houyang membunuh depresi hantu di depan semua orang, yang tidak diragukan lagi menegaskan kebenaran masalah ini. Tian Yuehen mengertakan gigi dan berkata, tidak peduli apa, Ghost Cold tidak bisa lepas dari masalah ini. Fondasi Stargate hancur begitu saja. Paman Bela Diri Xingzu juga meninggal. Gerbang Neraka tidak bisa lepas dari kesalahan. Ketika Tian Yuehen memikirkan tentang tujuh gunung megah yang runtuh di depannya dan mayat perahu pelintas surga yang diusir dari formasi besar, dia merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Meskipun Gerbang Bintang mematuhi perintah Istana Sancong, dia tidak tahan dengan kenyataan bahwa pilar Gerbang Bintang, Tian Xingzu, terbunuh. Selain itu, peniruan Zuge Xiaosheng terhadap Tian Houyang menambah bahan bakar ke dalam api. Tian Yuehen tidak punya alasan untuk memikirkannya. Terlebih lagi, Tian Yuehen sangat yakin bahwa Ghost Cold telah datang ke wilayahnya. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Adapun peniruan Tian Houyang sebagai Zuge Xiaosheng, dia tidak memiliki kecurigaan apapun karena kematian Tian Xingzu dan tujuh gunung suci runtuh. Bang! Cahaya putih menyala dan Tian Yuehen terlempar. Dia menabrak dinding dan mengeluarkan setegup darah. Sampah! Banyak sampah! Jika bukan karena kamu masih berguna, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Utusan Istana sangat marah. Meskipun Istana Sancong menggunakan formasi jiwa untuk mengendalikan semua penggarap tahap kesengsaraan di delapan gerbang, formasi jiwa yang mereka kendalikan memiliki kelemahan yang sangat jelas. Jika mereka ingin mengendalikannya, mereka harus melakukannya dari jarak dekat. Dan Istana Sancong tidak bisa selalu berada di sisi Tian Yuehen. Mereka juga tidak menyangka bahwa Muyu akan pergi ke gerbang bintang dan gerbang neraka alih-alih ke sekte debu merah. Pada saat utusan Istana mendapat kabar tersebut dan bergegas datang, semuanya sudah terlambat. Tanda pisah! Tanda pisah! Kota Wukiu sudah gempar. Segala macam rumor aneh dengan cepat menyebar di kota Wukiu dan semua kota lain di dunia budidaya. Delapan gerbang saling membunuh karena kesalahan alokasi sumber daya. Mereka tidak lagi bersedia memimpin para penggarap untuk melawan Yumon. Gerbang neraka telah hancur total. Semua si kembar mengalami masalah. Dikatakan bahwa Yumon menyerbu gerbang neraka. Goskol telah dibunuh oleh Yumon. Para tetua tahap kesengsaraan bukan tandingan Yumon. Yumon hanya berpura-pura dikalahkan. Tujuan sebenarnya adalah membuat semua orang menurunkan kewaspadaan sehingga dia bisa menghancurkan delapan gerbang. Serangkaian rumor tiba-tiba menyebar ke setiap kota seolah-olah mereka telah mengembangkan sayap. Semua petani berada dalam keadaan panik. Keyakinan mereka terhadap delapan gerbang mulai goyah. Penghancuran gerbang neraka dan gerbang bintang tidak diragukan lagi membuat rumor tersebut semakin meyakinkan. Kepala desa Butua telah mengatur agar orang-orang dari fraksi aray menyebarkan rumor ini secara diam-diam. Istana Sancong ingin menggunakan delapan gerbang sebagai harapan para penggarap, namun strategi kepala desa Butua telah menghancurkan segalanya. Perang bukan sekedar adu kekuatan. Itu juga merupakan kontes hati masyarakat. Delapan gerbang tidak bisa dipercaya. Kita harus meminta sembilan dewa misterius untuk mengambil tindakan sesegera mungkin. Berita bahwa kepala desa Butua menyebarkan orang menyebabkan para penggarap mengalihkan harapan mereka dari delapan gerbang ke sembilan dewa misterius. Jika penghancuran gerbang neraka dan gerbang bintang tidak cukup untuk menjelaskan semuanya, maka penghancuran delapan gerbang lainnya mendorong suara sembilan makhluk abadi misterius hingga batasnya. Tanda pisah. Tanah hangus dan paku ada di mana-mana. Benar-benar berantakan. Asap tebal mengepul dan bertahan lama, menandakan bahwa pertempuran yang sangat tragis telah terjadi di sini. Muyu diam-diam melihat kehancuran di depannya. Dia tiba-tiba merasa sangat riang. Ini adalah Sekte Debu Merah. Sekte Debu Merah telah dihancurkan. Luo Sang dan Siang Nan telah melakukannya. Kemarin, Simen Wuji dan Muyu berbincang tentang apa yang dikatakan Luo Sang kepada Simen Wuji. Orang-orang dari Sekte Debu Merah melakukan hal-hal yang tidak bisa dimaafkan kepada adik laki-lakiku dan bahkan membunuh adik perempuanku. Sekte ini tidak perlu terus ada. Mereka yang menyakiti orang-orang dari Sekte Debu jatuh harus menanggung akibatnya. Ini adalah kata-kata Luo Sang. Luo Sang mencari Simen Wuji karena dia ingin tahu lebih banyak tentang Sekte Debu Merah. Simen Wuji sudah sering berinteraksi dengan murid perempuan dari Sekte Debu Merah dan diburu ke sana kemari. Dia mengetahui karakteristik Sekte Debu Merah, jadi dia membutuhkan informasi Simen Wuji. Luo Sang dan Siang Nan melakukannya semata-mata untuk membalas dendam kalian berdua. Suai kecil tertawa, dia sama sekali tidak peduli dengan kehancuran Sekte Debu Merah. Sekte Debu Merah awalnya merupakan bagian dari rencana, tetapi karena permintaan Tian Ran, Muyu tidak berencana untuk mengambil tindakan. Namun, Luo Sang dan Siang Nan tidak memiliki pemikiran seperti itu. Tian Ran adalah putri majikan mereka. Entah itu Luo Sang atau Siang Nan dan Cheng Yan, mereka semua memperlakukan Tian Ran sebagai adik perempuan mereka. Ketika mereka mendengar bahwa sesuatu telah terjadi pada Tian Ran dan Muyu, Luo Sang dan Siang Nan benar-benar bergabung untuk meruntuhkan Sekte Debu Merah hingga rata dengan tanah. Semua demi membalaskan dendam adik laki-laki dan perempuan junior mereka. Kakak senior, kalian berdua benar-benar melakukan sesuatu yang tidak bisa aku lakukan. Muyu menghela nafas dalam hatinya. Semua orang di dunia kultifasi tahu bahwa Tian Ran telah meninggal. Bahkan Luo Sang dan Siang Nan tidak tahu bahwa Tian Ran telah hidup kembali. Oleh karena itu, segera setelah Muyu pergi untuk menghancurkan gerbang neraka dan gerbang bintang, Luo Sang dan Siang Nan juga bergabung untuk menghancurkan Sekte Debu Merah. Meskipun Luo Sang dan Siang Nan berjalan semakin jauh di jalur pembantaian, mereka tetap tidak lupa bahwa mereka masih memiliki seorang adik laki-laki dan seorang adik perempuan yang murni dan polos. Keduanya bertindak tegas, Luo Sang menyalakan api dan Siang Nan menyalakan api. Seluruh Sekte Debu Merah tidak dapat menahan amarah mereka dan langsung terhapus dari dunia budidaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tian Ran menggigit bibirnya dan memeluk Muyu dengan erat. Dia tidak tega melihat tempat dia dibesarkan berubah menjadi reruntuhan. Tidak peduli bagaimana Sekte Debu Merah memperlakukannya, ini tetaplah bekas rumahnya.